Jiyang Chen melirik Tyran dan memberi jalan untuknya. Tindakan Tyran membuat Jiyang Chen merasa senang. Bahkan Jiyang Chen tidak bisa memindahkan monumen, yang berarti itu adalah barang khusus yang hanya bisa diangkat oleh orang yang ditakdirkan. Dia berharap Tyran adalah orang yang ditakdirkan itu. Jika dia bisa mengambil kembali monumen ini, akan ada keuntungan yang tak terbatas. Tyran melangkah maju, matanya terfokus pada monumen tanpa berkedip. Entah kenapa dia merasakan rasa keakraban dari monumen ini. Bisakah dia melakukannya? Bahkan Jiyang Chen tidak dapat memindahkan benda itu, saya rasa biksu ini tidak dapat melakukan yang lebih baik. Ya, monumen ini adalah benda suci. Itu sudah lama ada di sini dan tidak ada yang pernah memindahkannya. Beku ini hanya akan membuang-buang tenaga dan waktunya. Sepertinya kita akan terjebak di sini. Tidak ada harta karun di zona spasial ini. Jika kita tidak bisa menyeberangi sungai magma ini dan pindah keseberang, perjalanan kita ke sini akan sia-sia. Semua harta karun akan diambil. ... Semua pembudidaya menggelengkan kepala dengan kecewa, sudah mengkonfirmasi fakta bahwa Tyran tidak akan memindahkan monumen itu. Bahkan orang yang kuat seperti Jiyang Chen tidak bisa memindahkannya, bagaimana seorang biksu bisa melakukannya. Mereka semua mengira dia hanya membuang-buang waktunya. Tiba-tiba, mata mereka membelalak setelah menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Mereka melihat Tyran berdiri di depan monumen, dia melambaikan telapak tangannya dan segel emas muncul. Dia dengan kuat mencengkeram monumen itu dan mengangkatnya dengan sukses. Hong Long. Itu mengejutkan mereka, monumen yang seharusnya tak tergoyahkan itu tiba-tiba dipindahkan, menghasilkan suara gemuruh. Tyran mengerahkan semua kekuatannya untuk mengangkatnya perlahan dari tanah. Penghapusan monumen mempengaruhi perilaku sungai magma, mulai mengalir dan berguling kuat seperti air pasang laut yang ganas, bahkan ada magma yang melesat ke langit. Cepat! Lihat! Tugu itu dipindahkan! Ibu! Beku ini sangat kuat secara ilahi. Dia bisa mengangkat monumen dari tanah, sungguh luar biasa. Saya tahu sekarang, benda yang tidak biasa seperti monumen ini hanya dapat dipindahkan oleh orang yang ditakdirkan, dan biksu ini adalah orang yang ditakdirkan. Nenek saya, monumen ini pasti merupakan harta karun yang langka dan fakta bahwa biksu ini dapat mengambilnya membuat saya mengaguminya. Jangan seperti itu. Ini adalah kemampuan dan keberuntungannya. Selain itu, penghapusan Tugu bermanfaat bagi kami. Kita bisa menyeberangi sungai magma dan masuk ke zona spasial lain. Kami akan memiliki banyak harta jika ini terus berlanjut. Titik-titik! Tatapan kaget semua orang jatuh pada monumen merah darah yang diangkat dari tanah. Ukuran sebenarnya dari monumen itu jauh lebih besar dari manusia manapun, tingginya lebih dari tiga puluh meter. Tak satu pun dari permukaannya yang bertuliskan tanda atau simbol apapun, tetapi ada ki kuno yang dilepaskan darinya, menunjukkan bahwa monumen itu telah ada sejak lama. Tairan mengangkat seluruh monumen dengan mudah, membuatnya tampak mudah. Dia kemudian mengecilkannya, dan menyimpannya. Keren, biksu! Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi memuji temannya. Meskipun dia masih belum tahu bagaimana mereka akan melewati sungai magma ini, dia sedikit terpana dengan kemampuan temannya untuk mengangkat monumen yang merupakan harta yang tak ternilai harganya. Tidak ada yang tahu apa gunanya harta itu, tapi Tairan akan segera mengetahuinya. Sialan, keledai botak ini mendapatkan sesuatu yang baik. Big Yellow tidak merasa puas dengan apa yang baru saja terjadi. Dia tahu bahwa monumen itu berharga dan dia adalah orang pertama yang mengetahuinya, tetapi dia tidak mendapatkannya pada akhirnya. Jika itu tidak jatuh ke tangan temannya, beku itu, dia akan merampoknya. Hong Long! Beberapa saat kemudian, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Suara gemuruh yang kuat dihasilkan di sungai magma, seluruh aliran air mendidih, dan kekuatan yang dihasilkannya mirip dengan tsunami. Huala! Orang-orang berseru tentang bahaya itu. Sebuah pilar magma meluncur keluar dari sungai dengan kecepatan yang sangat cepat, menerjang posisi Tugu sebelumnya. Masih banyak pembudidaya yang berdiri di sana. Tidak bagus! Lari! Seseorang berteriak, tidak ada yang berani tinggal di sana lebih lama lagi, mereka berbalik dan lari dengan panik untuk hidup mereka. Mengaum! Raungan marah terdengar dari dalam pilar magma, mirip dengan binatang biadab kuno yang sangat menakutkan. Pilar magma besar berlanjut dan mengelilingi kedua pembudidaya dengan tubuhnya, langsung membakar mereka. Seseorang meratap kesakitan, lengannya diserang dan dibakar. Racun panas mengalir ke tubuhnya melalui lengannya, tetapi kultifator itu menghunus pedang panjang untuk memotong lengannya. Kultifator ini adalah orang yang menentukan dan tidak ragu-ragu saat mengambil keputusan. Jika tidak, racun panas magma akan mengalir ke tubuhnya. Selain itu, kekuatan Yuannya tidak akan dapat menghentikannya dan dia akhirnya akan mati jika dia tidak memotong lengannya. Semua orang yang melihat serangan itu pucat. Mereka sekarang ketakutan keluar dari akalnya. Adegan ini terlalu menakutkan. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka semua adalah kaisar tempur yang kuat. Kekuatan magma terlalu kuat sehingga mereka bahkan tidak bisa mempertahankan diri dengan kekuatan mereka saat ini. Honglong. Gelombang raksasa menghambur ke atas, menyebabkan seluruh sungai magma mendidih. Pilar magma terangkat, berputar di udara di atas. Suhu seluruh zona spasial berubah menjadi sangat panas tiba-tiba dengan pelepasan racun menakutkan. Mereka bisa merasakan kekuatan Yuan mereka berkurang secara bertahap juga. Pada akhirnya, pilar magma berdiri tegak di udara, tidak turun. Kemudian, terbentuklah tirai magma yang ringan. Pilar cahaya magma seperti binatang buas, mengaum terus-menerus. Kita sudah selesai. Kenapa jadi seperti ini? Sungai magma ini terus bergerak tanpa henti, sepertinya akan menutupi seluruh zona spasial. Ketika itu terjadi, kami tidak akan bisa melarikan diri lagi dan akan dikuburkan di sini. Tugu itu benar. Itu adalah Monumen Merah Darah. Itu tidak dapat dihapus dari tempat ini. Itu digunakan untuk menekan sungai magma. Sekarang setelah disingkirkan oleh Beku itu, sungai magma tidak ditekan lagi dan dengan demikian meluap dengan liar. Beku, cepat kembalikan monumen itu ke tempatnya. Hanya itu yang bisa menampung sungai magma. Kita bahkan tidak bisa mempertahankan diri kita sendiri dari magma. Apa masalahnya jika kita tidak bisa mencari harta karun itu? Masih lebih baik daripada mati di sini, kan? Seseorang berteriak pada Tyron, ingin dia mengembalikan monumen itu ke tempatnya. Dia adalah murid sekolah Skyhill dan bertekad dalam kata-katanya, tetapi Tyron tampaknya tidak yakin. Amitabha, aku ditakdirkan untuk mengambil kembali monumen ini, aku tidak bisa mengembalikannya. Tyron mengatakannya dengan setia, Ibumu. 1. Kebanyakan dari mereka hampir pingsan. Apa hubungan Anda dengan monumen itu dengan kami? Anda akan membunuh kami semua karena monumen menyebalkan Anda. 1. Tyron, sebagai murid dari Sekte Buddha yang mengajarkan bahwa menyelamatkan satu kehidupan dapat membangun pagoda tujuh lantai. Anda tidak akan melihat orang-orang ini mati, bukan. Murid sekolah Skyhill terus berbicara dengan lantang di Tyron. Dia tahu bahwa biksu ini bersama Jiang Chen, jadi dia tidak berani bertindak gegabuh. Amitabha, monumen itu milik saya. Jadi, magma tidak akan menyerang saya. Seolah-olah Tyron tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan murid itu. Jawabannya benar-benar membuat kesal semua orang. Dari mana biksu egois ini berasal? Magma tidak akan menyerangnya tetapi akan menyerang yang lain. Biksu, apakah Anda ingin membunuh kami semua? Lihatlah berapa banyak nyawa yang ada di sini. Seseorang berteriak. N, ada cukup banyak orang tapi apakah itu urusanku? Tyron mengucapkan kata-kata itu dengan akurat dan tenang yang membuat semua orang hampir muntah. Bahkan Big Yellow tidak bisa menerimanya dan jatuh ke tanah dengan embusan. Big Yellow telah mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia adalah makhluk paling tidak tahu malu di dunia, tetapi dia tidak berharap Tyron lebih buruk darinya. Han Yan dan orang tua Soh telah memutar mata mereka. Mereka akhirnya memahami kualitas, baik, dari beku ini. Han Yan sekarang tahu mengapa Jiang Chen dan Big Yellow ingin menendang pantat biksu ini ketika dia menyambutnya dengan serius. Mengembalikan item yang baru saja Anda ambil. Lelucon apa ini? Tyron tidak akan melakukannya. Yang dia tahu adalah bahwa monumen itu sekarang miliknya dan karena itu, Magma tidak akan menyerangnya. Adapun yang lain, dia sama sekali tidak tertarik pada mereka. Adapun Jiang Chen dan yang lainnya, Tyron tidak peduli sama sekali. Dia yakin tidak ada dari mereka yang akan terluka dengan kehadiran Jiang Chen. Ibu, biksu ini ingin kita semua mati. Kita harus bersekutu satu sama lain dan memaksanya untuk memberikan monumen itu. Murid Sky Hill berteriak, benar, serahkan monumen itu. Magma akan segera menyerang, jika tidak, kita semua akan mati di sini. Tyron, berikan monumen itu. Titik-titik. Mereka semua mengepung Tyron, tetapi dia masih tenang seolah dia tidak menyadari situasi putus asa mereka. Baik, saat ini, Jiang Chen berteriak. Monumen itu telah dihapus dari tempat aslinya, sungai magma yang mengamuk tidak akan berhenti bahkan jika monumen itu diletakkan kembali. Jiang Chen, tapi magma akan menyerang dan menghancurkan seluruh zona spasial ini. Kami tidak ingin mati di sini, hanya monumen yang dapat menekan aliran magma. Murid Sky Hill itu berkata dengan keras. Aku punya cara untuk membiarkan kalian semua hidup. Jiang Chen berkata. Apa, Anda punya cara? Kamu mungkin kuat tapi aku yakin kamu tidak akan bisa menghentikan magma ini. Seseorang bertanya dengan keraguan. Kalian semua, mundur. Jiang Chen berteriak. Dia terbang menuju magma. Gelombang panas berbahaya yang dilepaskan dari magma tidak akan dapat mempengaruhi Jiang Chen. Dia memiliki True Thunder Fire dan True Dragon Fire yang melindungi tubuhnya, sehingga magma tidak dapat melukainya, dan sebagai gantinya, itu menjadi suplemennya. Bagaimana kakak akan menangani magma ini? Zuo Ling Er bertanya dengan prihatin. Tidak perlu khawatir, Ling Er. Anak itu mungkin tahu apa yang harus dilakukan karena dia telah terbang jauh-jauh ke sana. Kata Big Yellow sambil mengibas-ngibaskan ekornya, dia sangat percaya diri pada Jiang Chen. Ya, Chen kecil tidak akan melakukan apapun yang dia tidak percayai. Magma ini mungkin merepotkan, tapi aku khawatir Chen kecil tidak akan dikalahkan olehnya. Han Yan melipat tangannya dan berkata dengan jelas. Catatan Kaki 1. Pangkat ini adalah jenis cara mengutup dalam bahasa China yang berarti, orang menyebalkan, orang menyebalkan, dan sejenisnya. Kami telah memutuskan untuk menyimpan ini karena ini adalah novel Tionghoa, dan kami ingin mempertahankan getarannya yang mirip Tionghoa. Serangan dari magma terlalu menakutkan. Itu bergetar dan bergerak dengan keras yang semakin meningkatkan serangan itu. Orang biasa tidak akan bisa menahan serangan dan juga suhu yang sangat tinggi. Tatapan mereka tertuju pada Jiang Chen saat dia bergegas keluar. Satu-satunya harapan yang mereka miliki adalah orang di depan mereka, Jiang Chen. Jika dia tidak bisa menangani magma, itu akan meluncurkan serangan di zona spasial. Jika itu terjadi, semua yang ada di zona spasial akan hancur, termasuk mereka, dan tempat ini akan menjadi tanah kematian. Mengaum. Magma yang membentuk tirai tipis tiba-tiba menjadi liar saat merasakan pesta penangkal. Tiga pilar cahaya magma berubah menjadi naga magma untuk menghukum penyusup saat mereka menyerang Jiang Chen dari arah yang berbeda. Pembantaian naga banjir nonet. Murid Jiang Chen tidak menunjukkan rasa takut. Dia melakukan pembantaian naga banjir nonet, dan sembilan naga melolong. Naga ini tidak hanya dibentuk oleh Yuan Force, mereka juga dibentuk oleh True Thunder Fire dan True Dragon Flames dalam jumlah besar. Mereka sama sekali tidak takut pada ketiga naga magma. Jiang Chen memulai untuk menyerang magma untuk menguji kekuatannya. Pembantaian naga banjir nonet yang dilemparkan sepenuhnya bisa langsung membunuh kaisar tempur kelas 5. Hong Long. Dua energi yang sangat panas bertabrakan, menyebabkan gelombang energi meledak. Itu sangat kuat sehingga inti dari tirai cahaya magma bergerak dengan panik dan benar-benar tenggelam di sungai magma dan api, termasuk Jiang Chen. Tidak ada bayangannya yang bisa ditemukan. Tidak bagus, Jiang Chen diliputi oleh magma. Seseorang berteriak dengan ekspresi pucat. Sial, magma itu terlalu menakutkan. Jiang Chen benar-benar gegabu menghadapi pilar cahaya magma. Apakah ini sama dengan mencari kematian? Dia sudah selesai. Jiang Chen sudah mati. Tidak ada orang di sini yang bisa mengalahkan magma sekarang. Banyak wajah orang yang penuh dengan keputus asaan. Terlepas dari apakah mereka musuh atau teman Jiang Chen, dia adalah satu-satunya harapan mereka. Jika Jiang Chen sudah mati, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Han Yan dan Patuasot kuat tetapi mereka adalah orang-orang dari agama iblis yang berarti bahwa teknik iblis yang dibudidayakan mereka akan ditekan oleh magma. Mereka tidak cocok untuk itu. Bang! Namun, pada saat putus asa mereka, siluet melompat keluar dari magma. Jika dia bukan Jiang Chen, siapa lagi dia? Mereka melihat bahwa Jiang Chen seperti naga api yang terus-menerus melayang melalui magma. Tubuhnya terus-menerus diserang magma tetapi tidak ada yang terjadi pada kepadanya. Kakak laki-laki baik-baik saja, luar biasa! Zuo Ling Er melakukan lompatan gembira. Yang lain menghela nafas lega dan merasa terkejut karenanya. Jiang Chen ini benar-benar menakutkan. Seorang kaisar pertempuran kelas dua benar-benar bisa melayang-layang di magma tanpa terluka. Kemampuan ini sendiri gila, melolong. Pilar cahaya magma menjadi lebih kuat dan membuat serangan lain ke Jiang Chen. Matanya sama-sama merah. Panas dan racun panas yang dilepaskan oleh magma tidak bisa berdampak pada tubuhnya, tapi serangannya terlalu kuat. Bahkan Jiang Chen tidak tahan. Air murni bumi surgawi, Jiang Chen menyimpan api True Tundervire dan True Dragon miliknya. Kabut dingin muncul di permukaan tubuhnya. Saat kabut dingin muncul, serangan dari magma berkurang. Suhu di sekitar Jiang Chen juga berkurang, seolah-olah magma sedang menghadapi musuh alaminya. Serangannya mulai melambat. Air murni bumi surgawi adalah benda terdingin di dunia. Karena apinya yang kuat tidak bisa menekan magma, dia harus menggunakan skill dari properti yang berlawanan untuk melakukannya. Sekarang, tampaknya kekuatan air murni bumi surgawi efektif terhadap magma. Namun, ini bukan yang ingin dilakukan Jiang Chen. Dia bermaksud untuk melenyapkan semua magma ini dengan menggunakan air murni bumi surgawi. Masalahnya adalah, magma ini telah ada di sini untuk waktu yang sangat lama yang berarti ada jiwa yang benar-benar hidup di dalamnya yang tidak mungkin dimusnahkan. Tentu saja, itu hanya pemikiran singkat. Dia memilih untuk menghadapi magma untuk menguji kekuatan aslinya. Adapun bagaimana menghadapinya dan menyelamatkan nyawa orang-orang ini, dia sudah punya cara lain. Jika dia sendirian, dia bisa melewati sungai magma dan langsung memasuki zona spasial lain untuk mencari kemungkinan harta karun. Tapi sekarang, dia harus mempertimbangkan orang lain juga, para pembudidaya aneh itu tidak bersalah. Jika mereka mati karena Tyron telah memindahkan monumen itu, dia tidak bisa menangani kesalahannya. Tentu saja, Tyron tidak akan memberikan monumen yang dia ambil. Selain itu, magma ini sangat berguna baginya. Tubuh Jiang Chen dilindungi oleh air murni bumi surgawi. Dia berubah menjadi seberkas cahaya, bergerak sangat cepat, dia terbang menjauh dari magma. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin, jubah putihnya beriak dan tatapannya seperti obor saat dia menyaksikan magma yang bergulir di bawah. Apa yang dilakukannya? Magma tidak memengaruhinya lagi, apakah dia akan melewatinya sambil mengabaikan hidup kita? Menurutku tidak. Teman-temannya masih di sini dan juga murid dari Sekte Nebula. Bahkan jika dia tidak peduli dengan kehidupan kita, dia akan tetap peduli dengan kehidupan teman-temannya. Titik-titik. Seseorang mengingat ungkapan Tyron, bukan urusan saya, dan takut Jiang Chen benar-benar akan pergi dan meninggalkan mereka di sini untuk mati. Sejujurnya, Jiang Chen bukanlah orang seperti itu. Ketika semua perhatian mereka tertuju padanya, Jiang Chen membalikkan telapak tangannya untuk mengambil sebuah barang. Ketika mereka bisa melihat dengan jelas apa itu, mereka hampir pingsan. Pria ini benar-benar mengeluarkan pot yang pecah di saat-saat darurat. Itu benar, itu adalah pot yang rusak. Jika seseorang melihat lebih dekat, Anda bahkan bisa melihat simbol kuno terukir di permukaannya. Mata Big Yellow berbinar saat melihat pot yang pecah. Dia tidak pernah melupakannya. Kembali ketika Pulau Ichi dibuka, pot yang pecah itu segera keluar. Cahayanya yang membara sama cemerlang dengan salah satu pilar cahaya magma sekarang dan kekuatannya luar biasa. Gup-gup Tuan sebenarnya lupa tentang harta karun ini. Pria ini sangat pintar, dia ingin menyimpan semua magma ke dalam panci yang pecah ini. Namun, saya tidak yakin apakah pot yang pecah dapat menampung magma. Jika bisa, magma ini akan menjadi alat yang sangat merusak. Mata Big Yellow membelalak. Dia yang paling akrab tentang harta karun itu. Dia tahu bahwa itu adalah harta langkah saat dia melihatnya. Jiang Chen sedang melihat pot yang rusak. Karena dia telah mendapatkan pot pecah ini setelah membunuh ahli jiwa tempur, itu telah menjadi sampah yang tidak berguna. Itu terlempar ke satu sudut. Dia hanya mengingatnya ketika dia menghadapi magma yang menakutkan. Mungkin, pot yang pecah ini bisa menyimpan dan menampung magma. Jika berhasil, dia bisa menggunakan magma yang disimpan untuk menyebabkan serangan destruktif di lain waktu. Biarkan aku mencoba. Jiang Chen membuka mulut pot. Dia saat ini melayang di atas magma. Dia memasukkan sejumlah besar yuan force ke dalam pot yang rusak. Tiba-tiba, pot itu bergetar dengan panik di tangannya seolah-olah bisa merasakan qi magma yang menakutkan. Berdengung. Saat gemetar menjadi lebih kuat, Jiang Chen bisa merasakan bahwa berat pot yang pecah terus meningkat, seolah-olah dia sedang memegang gunung di tangannya. Melolong. Angin tiba-tiba bertiup dari pot yang pecah. Itulah kekuatan daya tarik. Itu berubah menjadi tornado dan pilar cahaya magma kemudian tersedot ke dalam pot yang rusak dalam sekejap. Wajah Jiang Chen sangat senang. Sepertinya dia tidak salah dalam anggapannya. Panci yang rusak adalah harta langka yang bisa berisi magma. Pilar cahaya magma yang disimpan kemudian akan menyusut lebih dari seratus kali lipat. Itu karena itu dimurnikan dengan pot yang pecah dan apa yang tersisa adalah inti dari magma. Harta yang sangat menakutkan. Itu sebenarnya hanya dapat mengekstrak esensi magma secara instan. Sayangnya, magma di sini terlalu banyak. Saya tidak tahu apakah panci pecah ini memiliki nafsu makan yang sangat besar sehingga akan memungkinkannya menyerap semuanya sepenuhnya. Jiang Chen sangat senang. Panci yang pecah mulai bergetar lebih keras seolah-olah merasakan kritik Jiang Chen. Kekuatan tarikannya menjadi lebih kuat dan menyedot tiga pilar cahaya magma sekaligus. Pilar cahaya magma naik ke langit, semuanya tersedot oleh pot rusak Jiang Chen secara bersamaan. Cepat, lihat, harta karun magis yang dipegang Jiang Chen sangat menakutkan. Ia bahkan bisa menyedot magma. Hebat, harta karun itu luar biasa. Jika semua magma tersedot menyedot ke dalam panci pecah itu, bahayanya akan hilang. Namun, kedengarannya agak sulit karena terlalu banyak magma di sini dan pot yang pecah hanya berukuran kecil. Apa yang Anda tahu? Anda tidak dapat menilai harta karun sejati dari penampilannya. Ruang internal di potnya mungkin sangat besar sehingga bisa menyedot semua magma, menyelamatkan kita. ... Sebagian besar wajah para pembudidaya tampak terkejut dan gembira. Siapa yang mengira Jiang Chen akan memiliki harta karun yang luar biasa? Bukan hanya dia tidak takut magma, dia bahkan ingin langsung berisi magma. Dia benar-benar menakutkan. Trik Brother Jiang tidak ada habisnya, saya tidak pernah berpikir bahwa dia memiliki harta karun seperti itu. Orang tua sot menghela nafas dan merasa sangat terkesan oleh Jiang Chen. Sungguh, seorang pria yang menciptakan keajaiban. Tairen tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia berpikir bahwa dia telah mengetahui setiap trik Jiang Chen karena dia telah mengikutinya untuk waktu yang lama. Meskipun demikian, apa yang dilihatnya sekarang membuktikan bahwa dia salah. Trik Jiang Chen tidak dapat diprediksi dan Tairen tidak bisa membantu tetapi memberinya acungan jempol. Saudara Jiang benar-benar seorang jenius langka yang hanya muncul setiap sepuluh ribu tahun. Sekte Nebula akan menjadi sangat menakutkan dengan keberadaannya. Kedua murid Sekte Nebula merasa yakin dengan kemampuan Jiang Chen. Semua orang di tempat kejadian sudah berpikir untuk melewati magma dan memasuki zona spasial lain, tetapi tidak ada yang berpikir untuk menggunakan trik menantang surga ini. Teknik ini menantang surga, tidak ada yang membayangkan bahwa kekuatan dari panci yang pecah akan menjadi begitu besar. Sepertinya Jiang Chen akan menyedot semua magma ke dalam potnya yang rusak. Hanya dalam waktu beberapa menit, setengah dari magma sudah tersedot, magma yang tersisa pasti akan menghadapi nasib yang sama. Saat pot yang pecah terus menunjukkan kekuatannya, ekspresi wajah Jiang Chen juga berubah. Dia menyadari bahwa ruang di pot yang pecah tidak sebesar yang dia harapkan. Alasan mengapa benda itu bisa berisi begitu banyak magma adalah karena kekuatan pemurnian. Setiap kali magma dihisap, itu akan dimurnikan secara instan dan hanya tersisa esensinya. Sampai saat ini, pecahan pot itu setengah terisi dengan sari magma yang jauh lebih kuat dari magma aslinya. Menurut apa yang terjadi, pot yang pecah ini seharusnya bisa menyedot seluruh magma sungai ini. Pada saat itu, pot yang rusak akan penuh dengan esensinya dan jika digunakan untuk menyerang, kekuatannya akan menjadi luar biasa hebat. Jiang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Magma itu sendiri sangat menakutkan, sekarang setelah dimurnikan menjadi esensi. Menggunakan kekuatan pot yang rusak, magma yang dilepaskan akan menciptakan serangan yang sangat kuat dan merusak yang bahkan Jiang Chen tidak berani pikirkan. Ibunya, satu, dengan mainan ini, jika seseorang menyinggung perasaan saya, saya akan menggunakan ini untuk menyemprotkannya. Jiang Chen menyeringai kegirangan dan tidak bisa membantu tetapi memberi Big Yellow tampilan memuji karena memilih zona spasial yang benar. Selain pil pemulihan peringkat surga, ia memperoleh alat yang sangat berguna yang bisa menjadi salah satu kartu trufnya. Juga, Tyron telah mengambil kembali monumen yang merupakan harta langka dan berharga. Panci yang sangat kuat, ini memiliki ruang yang sangat besar. Setengahnya sudah terisi, sepertinya tidak akan terlalu sulit untuk menyedot semuanya. Ini terlalu bagus, selama kita menyingkirkan magma yang memblokir jalan ini. Tidak hanya nyawa kita yang terselamatkan, kita juga bisa melewati tempat ini dan memasuki zona spasial lain untuk mencari harta karun sejati. Kali ini kami berhutang budi lagi kepada Saudara Jiang. Meskipun pria ini sombong, dia masih bisa bersikap baik dan setidaknya dia lebih baik daripada orang-orang jenius yang sombong dari negara-negara besar. ... Banyak orang merasakan rasa terima kasih terhadap Jiang Chen. Meskipun dia sangat kuat dan mengesankan, penuh kesombongan dan sangat kasar. Orang bisa merasakan bahwa dia hanya kejam terhadap musuhnya. Selama Anda tidak menyinggung perasaannya dengan sengaja, Jiang Chen masih orang yang sangat baik. Selang beberapa menit, pilar magma terakhir tersedot masuk. Sungai yang dulunya penuh magma kini mengering. Temperatur yang tinggi di area tersebut kembali ke level optimalnya, tidak sepanas sebelumnya. Luar biasa! Seseorang berteriak kegirangan. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi santai. Suasana hati mereka kini lebih positif daripada suasana kecewa sebelumnya yang mereka rasakan. Hambatan di depan jalan mereka sudah hilang, sekarang mereka bisa melanjutkan perjalanan ke zona spasial yang berbeda. Banyak orang memandang Jiang Chen dengan rasa terima kasih, terutama para pembudidaya aneh dan murid inti dari sekte Nebula. Jiang Chen memegang panci yang pecah, beratnya setara dengan ribuan kilogram. Dia tidak mengerti simbol kuno yang diukir di luar pot yang rusak. Namun, dia memasukkan teknik penurunan jiwa hebatnya ke dalam pot dan melalui indranya, dia tahu bahwa esensi magma di dalam pot dapat digunakan tiga kali. Dengan kata lain, Jiang Chen dapat melepaskan esensi magma tiga kali, setelah itu, pot yang rusak menjadi tidak berguna. Tiga kali lumayan. Jiang Chen tersenyum. Dia bisa membayangkan kekuatan esensi magma dan kekuatan pot yang pecah. Setelah dilepaskan, bahkan kaisar tempur pun tidak bisa mengatasinya. Tentu saja, dia hanya akan mengetahui keseluruhan kekuatannya saat itu dirilis. Semuanya, rintangannya sudah disingkirkan. Kita bisa pergi sekarang. Jiang Chen menoleh kekerumunan dan berkata. Kami akan mengingat bantuanmu, Saudara Jiang. Seseorang memegang tinjunya ke arah Jiang Chen. Banyak orang mulai mengubah kesan mereka pada Jiang Chen. Bagaimanapun, jika bukan karena bantuan Jiang Chen, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terjebak di sini di zona spasial. Kemudian mereka harus menunggu sebulan sebelum lima Taipan legendaris membuka gunung kematian lagi dan perjalanan mereka akan sia-sia. Banyak orang terbang melalui sungai magma yang mengering. Setelah terbang beberapa ratus mil, ada gambar penghalang spasial. Zona spasial lainnya terletak di belakang penghalang ini, mereka harus melewatinya. Adapun zona spasial saat ini, tidak ada sesuatu yang berharga di sana. Hanya istana tempat harta karun telah diambil oleh Jiang Chen. Monumen itu diambil oleh Biksu itu, dan bahkan magma yang merusak diambil oleh harta magis Jiang Chen. Jadi, dapat dikatakan bahwa tidak ada lagi yang tersisa di zona spasial ini, bahkan tidak ada harta karun. Big Yellow mengarahkan mereka untuk memasuki zona spasial ini, manfaatnya pasti menjanjikan. Hei, Beku, tentang apa monumen itu? Mengapa Tuan Guk-guk tidak bisa mengangkatnya dari tanah tetapi Anda bisa? Big Yellow masih tidak bisa tenang karena insiden monumen, dia tidak bisa membantu tetapi bertanya pada Tyron. Saya belum mempelajarinya. Saat itu, saya merasakan semacam keakraban dengan monumen ini tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya benar-benar dapat mengangkatnya. Saya kira itu karena saya memiliki terlalu banyak ki, sehingga bahkan monumen tidak dapat mengatasinya. Ya, itu harus seperti yang saya katakan. Tyron berkata dengan nada serius. Enyah. Jiang Chen dan Big Yellow membuka mulut mereka pada saat bersamaan. Big Yellow segera menjauh dari Tyron, benar-benar menghancurkan pikirannya ingin tahu tentang rahasia monumen. Kakak, mereka semua telah memasuki zona spasial lainnya, kita juga harus. Zuo Ling Er berkata, baik, Jiang Chen mengangguk. Mereka terbang melalui penghalang spasial dan menghilang dalam sekejap mata dan masuk ke zona spasial lainnya. Dalam sekejap, Jiang Chen dan yang lainnya muncul kembali. Mereka melihat pegunungan hijau, hutan, burung dan kekuatan Yuan Bumi Surgawi yang tebal berlama-lama di udara. Tempat ini sangat kondusif untuk bercocok tanam. Kekuatan Yuan Bumi Surgawi yang sangat padat. Itu jauh lebih besar daripada yang ada di pegunungan Sekte Nebula. Zuo Ling Er merasa segar kembali. Semua orang kagum dengan lingkungannya. Perbedaan lingkungan di tempat ini dan zona spasial sebelumnya sebanding dengan surga dan neraka. Memang terasa seperti tanah suci. Sangat sulit membayangkan bahwa ada tempat seperti itu di bawah gunung kematian setelah bertahun-tahun berlalu. Lingkungan ini pasti cocok untuk bercocok tanam, siapapun akan bisa mendapatkan banyak keuntungan selama berkultivasi di sini. Satu hari berkultivasi di sini mungkin sama dengan sepuluh hari berkultivasi di luar. Mata Patuasot berkilauan karena takjub. Dia terus-menerus melihat-lihat lingkungan sekitar, memastikan bahwa tempat ini memang benar-benar tanah suci, untuk dibudidayakan. Kakak, pasti ada harta karun di tempat ini. Big Yellow tertawa. Big Yellow, apa yang kamu temukan? Jiang Chen bertanya, bukankah ini sederhana? Gunung kematian seharusnya menjadi tanah mati, tidak mungkin ada tanah seluas itu. Lihatlah bunga dan rumputan itu, mereka mekar dan tumbuh dengan baik. Tempat ini dipenuhi dengan jiwa kibumi surgawi. Pasti ada alasan mengapa tempat ini ada. Kurasa pasti ada harta karun yang menyebabkan hal semacam ini terjadi, pasti itu harta karun. Kata Big Yellow, mata Jiang Chen berbinar setelah mendengar alasan Big Yellow. Karena Big Yellow sendirilah yang mengatakan itu padanya, Jiang Chen akan mempercayainya. Mari kita pergi ke wilayah yang lebih dalam untuk mencari tahu lebih lanjut. Kata Han Yan, kelompok mereka tidak menunda lebih jauh dan terbang menuju wilayah yang lebih dalam dengan cepat. Mereka bisa merasakan bahwa ruang di zona spasial ini tidak terlalu besar, tetapi memiliki kekuatan yuan bumi surgawi yang sangat kuat. Ada pinus hijau kuno setinggi 300 meter, melesat di udara di atas. Setelah terbang selama 10 menit, mereka melihat banyak orang menuju ke arah yang sama, membuat tempat itu tiba-tiba ramai. Zona spasial ini merupakan zona yang lebih dalam dari sebelumnya. Mereka dapat melihat bahwa banyak pembudidaya telah memasuki zona spasial ini. Kakak laki-laki, kenapa begitu banyak orang pergi ke sana? Zuo Ling Er bertanya. Pada saat ini, dua orang menyapa Jiang Chen dan Zuo Ling Er dengan cepat setelah mereka melihat mereka. Salah satu dari mereka berkata, Saudara Jiang, sepertinya ada semacam harta karun di depan, mengapa kalian semua belum pergi ke sana? Keduanya adalah murid dari Sekte Nebula dan sangat terkesan oleh Jiang Chen. Lebih dari 400 orang telah hadir 100 mil di depan, mengelilingi negeri itu. Ketika Jiang Chen mendekat, dia melihat sebuah kebun herbal yang sangat besar. Dia ingat saat dia di Pulau Ichi, ada juga kebun herbal di sana, tapi perbedaan ukurannya sangat besar. Kebun herbal besar ini memiliki radius lebih dari 50 mil. Bagian dalamnya ditanam dengan tumbuhan langka dan tak ternilai harganya. Banyak tumbuhan penuh dengan kijiwa, dan orang secara kasar dapat mengatakan berapa umur tumbuhan ini hanya dengan satu tampilan. Ada naga ginseng yang berubah menjadi manusia kecil, terus memantul di taman herbal, membuat mereka yang menonton menggiring bola. Namun, taman ramuan ini terhalang oleh lapisan segel. Orang luar tidak bisa masuk, tetapi kekuatan penyegelan mulai berkurang. Mereka semua menunggunya menghilang sepenuhnya sehingga mereka semua bisa bergegas ke dalamnya. Ibu, ini adalah harta karun yang luar biasa. Lihat ginseng naga itu. Itu telah tumbuh menjadi intinya. Jika saya bisa memakannya, tubuh saya akan berevolusi lagi. Seorang kultifator mengjilat mulutnya. Para pembudidaya semua membidik naga ginseng yang melompat. Mereka siap untuk menjadi yang pertama menangkap dan memakannya. Meskipun demikian, pada saat ini, sebuah tangan besar muncul di kebun herbal dan menangkap ginseng naga. Mereka melihat seseorang menerangi cahaya hijau muncul di belakang ramuan besar yang luar biasa dan meraih ginseng naga, mengabaikan perjuangan makhluk kecil itu dan memakannya. Sialan, setiap kali saya makan bahan alami ini, mulut saya akan menjadi polos. Orang itu berkata dengan cara yang sama seperti Big Yellow. Komentarnya langsung menimbulkan kemarahan dari kerumunan. Tuhan, ada seseorang di dalam kebun herbal. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ada segel yang sangat kuat dipasang di daerah itu. Tidak ada yang bisa memasukinya. Terlebih lagi, taman ini sudah lama ada di sini. Mengapa ada orang di dalamnya? Mungkinkah seseorang dari sekte kolosus yang untungnya selamat? Itu tidak mungkin. Sekte kolosus telah sepenuhnya dihilangkan. Mereka yang selamat semuanya telah berubah menjadi jiwa gelap. Tapi orang di depan mereka sama sekali tidak terlihat seperti jiwa gelap. Namun, mereka tidak memiliki mood untuk memikirkan hal-hal ini. Mereka sibuk menatap orang itu dengan sinar hijau yang bersinar. Orang itu setinggi manusia dan sekuat kuda. Dia memiliki wajah yang cukup tampan dan sepertinya berusia dua puluhan. Tentu saja, semua orang tidak melihat wajahnya yang menyenangkan. Tapi naga ginseng yang telah ditelan ke tenggorokannya. Kakakmu, satu itu adalah naga ginseng yang bagus. Ia telah menumbuhkan jiwa dan menjadi cerdas. Itu adalah ramuan yang sangat berharga. Itu adalah hal yang sangat tidak biasa. Itu bisa memicu kekuatan hidup orang mati, membiarkan tulangnya berfungsi kembali. Orang-orang ini tercengang ketika mereka melihat naga ginseng dimakan dan merasa terbuang percuma pada orang menyebalkan ini. Tunggu, apa yang orang menyebalkan itu katakan? Apakah dia mengatakan bahwa dia makan hal-hal semacam ini setiap hari, dan selera makannya menjadi tidak peka dan polos karena itu? Sialan kau orang menyebalkan. Sebenarnya ada seseorang yang tidak menyukai rasa naga ginseng. Apa yang juga membuat mereka marah adalah bahwa orang ini meminum ramuan yang bagus ini setiap hari dalam hidupnya. Tuhan, tolong serang dia sampai mati dengan petir. Mengapa ada seseorang di kebun herbal dan bagaimana dia bisa masuk? Siapa dia? Lihat? Tubuh orang menyebalkan itu bersinar dengan cahaya hijau dari atas ke bawah. Itulah efek jamu. Tampaknya pria itu telah mengonsumsi ramuan ini di sini setiap hari, mengubah tubuhnya menjadi fisik yang berharga. Penentang surga. Apapun yang dilakukan orang menyebalkan itu akan penuh dengan kekuatan obat. Bagaimana dia bisa masuk? Dia baru saja makan ginseng naga yang enak. Ini sungguh menyanyiakan anugerah Tuhan. Titik-titik. Mata semua orang memerah dan ingin membunuhnya. Mereka bisa merasakan aura herbal dari tubuh pria itu, jadi mereka tahu bahwa dia tidak berbohong. Dia benar-benar memakan ginseng naga dengan kualitas yang bagus setiap hari. Selain naga ginseng, ada juga banyak ramuan kuno yang langka, tetapi mereka tidak tahu berapa banyak dari mereka yang telah disalahgunakan oleh pria ini. Semua pembudidaya mengertakkan gigi pada orang di kebun herbal, mereka ingin menarik pria itu keluar dan memakannya secara terpisah. Ada tiga pria yang juga memiliki mulut terbuka lebar, mereka adalah Jiang Chen, Han Yan, dan Big Yellow. Ekspresi mereka seperti terkejut. Mereka tidak berkedip sekalipun saat menatap pria di kebun herbal. Selain rasa kaget, mereka juga kaget. Orang di kebun herbal tampak sangat kuat. Setelah dia menelan ginseng naga, dia mendengar beberapa suara dan mendonga untuk melihat bahwa begitu banyak orang yang memberinya tatapan tajam yang menyuruhnya untuk memuntahkan ginseng itu untuk mereka. Tatapan mara ini tidak membuatnya merasa tidak nyaman. Sebaliknya itu membuatnya merasa sangat gembira dan bahagia, dan menangis karena kebahagiaannya. Akhirnya, ada manusia yang hidup. Ahnan, dua, namanya diucapkan dan dia mendengarnya. Dia berhenti menangis dan pindah. Dia mencoba menemukan sumber suara dan melihat Jiang Chen, Han Yan, dan Big Yellow. Dia berteriak dengan semangat dan liar kepada mereka, lalu dia berguling dan merangkak ke tepi kebun tanaman, berlutut dan mulai menangis lagi. Sial, bajingan ini benar-benar memalukan. Bagaimana bisa tuan muda menangis seperti bayi beruang? Big Yellow tidak bisa membantu tetapi mengkritiknya. Pria ini bukan orang asing bagi mereka, itu adalah Namong Wen Tian. Sejak Jiang Chen memasuki benua ilahi, dia telah kehilangan kontak dengan temannya, Namong Wen Tian. Namun, dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di sini. Dia masih mengkhawatirkan Namong Wen Tian sebelum ini. Sekarang, dia merasa lega melihat dia dalam kondisi yang baik. Pria ini dianggap beruntung mendapatkan harta karun yang begitu besar. Mereka bisa merasakan kidari kaisar pertempuran kelas enam di tubuhnya, yang hanya selangkah lagi dari kelas ketujuh. Bagian yang menakutkan bukanlah kelasnya, itu adalah kualitas tubuhnya. Tidak ada yang bisa menebak berapa banyak jamu yang diminum pria ini, seolah-olah dia telah menjadi semacam ramuan manusia. Dengan kata lain, tubuh orang ini penuh dengan sel tubuh magis. Jika Anda bisa berkultivasi di sampingnya, nilai Anda akan meningkat secara drastis. Jika darahnya diambil, satu mangkuknya akan seharga satu kota dan dagingnya akan langsung terjual. Teman, saya akhirnya memiliki kesempatan untuk bersatu kembali dengan teman-teman saya Chen kecil, Big Yellow, dan Han Yan segera mengeluarkan saya dari sini. Tempat ini akan membuatku gila. Cairan mengalir keluar dari hidung dan mata Namong Wen Tian. Sepertinya dia telah menemukan anggota keluarga terdekatnya, dan itu membuatnya sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Dia bahkan merasa sedih ketika mengingat semua hari yang harus dia lalui di tempat tertutup ini. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Namong Wen Tian, mereka merasakan dorongan lain untuk menamparkan orang ini sampai dia menjadi lumpuh. Tempat yang begitu berharga telah direndahkan olehnya sampai-sampai mulutnya terasa tidak enak karena makan ramuan sederhana ini setiap hari. Apakah pernyataannya bisa diterima? Tidakkah dia tahu bahwa banyak orang di sini bermimpi untuk mengalami keadaannya? Orang-orang ini akan mati hanya untuk mengalami apa yang dia lakukan. Tidak masuk akal? Benar-benar tidak masuk akal, dia benar-benar mengenal Jiang Chen dan teman-temannya. Ah nan, bernapas perlahan dan tenangkan dirimu. Jiang Chen menghiburnya dengan cepat. Bagaimana mungkin Namong Wen Tian tidak merasa terlalu bersemangat ketika dia melihat begitu banyak orang, terutama yang dia kenal? Kata-kata menghibur Jiang Chen tidak menghentikan isak tangisnya, itu malah memperburuknya. Ini memalukan. Han Yan meletakkan telapak tangannya di dahinya. Tuan muda ini dianggap surga menantang karena menangis seperti ini meskipun dia adalah pria dewasa. Tuan muda, siapa orang ini? Apakah kamu kenal dia? Pak Tuasot bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia adalah teman yang pernah saya ceritakan sebelumnya, Namong Wen Tian. Kami tiba di benua ilahi bersama-sama. Saya tidak tahu bagaimana orang ini bisa sampai di sini. Han Yan menjelaskan, orang Tuasot terkejut mendengar ini, pria yang menangis ini sebenarnya adalah Namong Wen Tian. Kesannya terhadapnya membuatnya tidak bisa menyambutnya. Kakak laki-laki, orang ini telah mendapatkan banyak manfaat tapi dia masih menginginkan belas kasihan kita. Tangisannya yang terus-menerus masih belum berhenti. Zuo Ling Er tidak tahan lagi. Amitabah, pria ini benar-benar memalukan. Tyron bergumam. Tyron, kamu akhirnya mengatakan sesuatu yang bagus. Big Yellow mengangguk setuju. Nan, jika kamu terus menangis, kami pergi. Namong Wen Tian menghentikan semua ratapannya saat mendengar peringatan itu. Tidak masalah apakah itu benar atau tidak, dia tetap mengubah wajahnya menjadi bahagia. Orang ini bisa mengubah ekspresi wajahnya lebih cepat daripada membalik halaman buku. Chen kecil, cepat temukan cara untuk mengeluarkanku dari sini. Saya telah jatuh ke celah-celah zona spasial dan ketika saya datang ke tempat ini. Kemudian, saya jatuh ke dalam taman ramuan bodoh ini. Saya mencoba untuk keluar tetapi saya menyadari bahwa ada lapisan segel yang mencegah saya meninggalkan taman ini. Nenek saya, saya telah makan begitu banyak jamu dan obat-obatan di sini dan bosan sampai mati. Jika kalian tidak muncul, saya akan gila. Kata Namong Wen Tian, pernyataannya memicu gelombang kutukan lain dari kerumunan. Sebagian besar memarahinya karena perilakunya yang tidak tahu malu dan yang lainnya iri akan keberuntungannya. Mereka tahu dari nadanya bahwa dia tidak hanya terjebak di sini selama satu atau dua hari. Ketika mereka memikirkan berapa banyak tumbuhan yang telah disalahgunakan oleh pria ini, mereka merasa marah dan sia-sia, dan ingin membunuhnya. Kamu tahu ada segel di luar, jadi bagaimana aku akan mengeluarkanmu? Jiang Chen merentangkan tangannya lebar-lebar. Big Yellow? Ya, Big Yellow adalah ahli dalam seni segel. Cepat, buka segel ini dan keluarkan aku. Namong Wen Tian memandang Big Yellow. Gup-gup laut di sini perlahan-lahan melemah. Tidak butuh waktu lama untuk menghilang seluruhnya. Jika Anda mencoba memecahkannya, segel tersebut akan merespons dengan menciptakan kekuatan yang luar biasa. Tidakkah kamu melihat bahwa ada begitu banyak orang di sini, namun mereka tidak berani menyentuh segelnya. Anda hanya perlu menunggu sebentar lagi. Ketika segelnya hilang, Anda bisa keluar. Kata Big Yellow. Bagus, ini sangat bagus. Saya akhirnya bisa keluar. Ha, ha, Namong Wen Tian merasakan kebahagiaan setelah memastikan bahwa dia bisa keluar dalam waktu singkat, dan tertawa. Ah, nan, dengarkan aku. Jiang Chen merendahkan suaranya dan menggunakan Divine Sense untuk berbicara langsung dengannya. Sebelum segel ini memudar, simpanlah herba yang lebih tua, terutama herba yang telah berubah menjadi herba yang bagus. Wajah Jiang Chen menunjukkan senyum berbahaya. Ada terlalu banyak tumbuhan di sini, semua orang akan berlomba ke taman begitu segelnya menghilang. Karena ada banyak orang di sini, pemandangan menjadi tidak terkendali ketika semua orang memasuki kebun herbal. Itu adalah kesempatan yang luar biasa dari surga bagi Namong Wen Tian untuk terjebak di kebun herbal. Jika pria ini membawa semua herbal bersamanya, tidak ada orang di luar yang bisa melakukan apa-apa. Namun, dia tidak akan membiarkan temannya bertindak seperti ini, dia hanya ingin temannya menyimpan ramuan kuno dan berharga itu dan sisanya akan ditinggalkan untuk orang lain. Jika dia benar-benar merampok semua tumbuhan ini, itu tidak akan baik dan pasti akan menyebabkan gelombang ketidakpuasan. Baiklah, karena saya sudah terlalu muak dengan rasa dari tanaman herbal ini, saya akan mengambilkan Anda beberapa. Namong Wen Tian berbalik ke kebun herbal dan berlari menuju bagian dalam. Dia telah makan lebih dari cukup jamu dan akan sia-sia jika dia makan lebih banyak karena jamu tidak akan berpengaruh padanya lagi. Dia sekarang mendapatkan obat herbal untuk Jiang Chen dan teman-temannya. Jelas sekali bahwa Namong Wen Tian sangat akrab dengan tempat ini. Dia membuat goyangan di tubuhnya dan mencapai area yang sepenuhnya tumbuh dengan tumbuhan dalam sekejap. Dia mengulurkan lengannya untuk mencabutnya. Dia memetik dua naga ginseng yang bagus lalu menyimpannya di laut kinya. Apa yang orang menyebalkan itu lakukan? Dia mengambil dua naga ginseng yang bagus. Tuhanku, lihat? Itu adalah teratai emas raksasa. Akarnya keluar dari tanah, dan dia mencabutnya. Titik-titik. Banyak yang terkejut tiba-tiba, mereka hanya bisa menyaksikan Namong Wen Tian menarik teratai emas raksasa dari tanah dan menyimpannya di laut kinya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia tidak lupa mengedipkan mata pada orang-orang yang melihatnya. Pria ini benar-benar pantas dipukul. Catatan kaki. Kutukan China seperti, nenekmu, ibumu, dan, saudara perempuanmu, pada dasarnya memiliki arti yang sama, hanya berdasarkan preferensi seseorang. Huruf Ah dalam Ah Nan, adalah cara China untuk memanggil teman. Harapkan lebih banyak dari mereka di bab-bab mendatang. Seluruh tubuh memuncratkan darah. Ini adalah bab reguler keempat. Ketika mereka menyadari apa yang coba dilakukan Namong Wen Tian, mereka mengutuk dan memakinya dan ingin bergegas untuk mencabik-cabiknya. Namun Wen Tian menganggap tatapan dan teriakan marah ini tidak ada dan berjalan menuju ramuan yang tidak diketahui dan memetiknya. Tidak ada yang tahu berapa lama ramuan ini ada di sini, tapi itu sebesar pohon besar. Setiap daunnya memiliki efek yang luar biasa. Ramuan ini harganya bisa lebih mahal dari satu kota. Dengan sangat cepat, hingga lima atau enam tumbuhan kuno dan langka tersapu olehnya. Mata orang-orang berubah menjadi merah karena melihat tumbuhan ini menghilang satu per satu. Orang ini perlu dibunuh. Dia ingin merebut semua herba. Ini keterlaluan. Sialan dia. Dia akan menyianyiakan jamu. Semua jamu ini bisa membawa efek permajaan ke tubuhku. Sekarang semuanya diambil oleh pria ini. Ini sama sekali tidak menyenangkan. Berengsek. Berhenti. Aku ingin kamu berhenti. Titik-titik. Kerumunan itu semakin putus asa. Mereka semua marah. Semua orang mengertakkan gigi. Jika mereka diizinkan masuk, mereka pasti akan menerjangnya dan menggigitnya sampai mati. Kaka, meskipun demikian, Namong Wen Tian tertawa seperti Big Yellow. Dia merasa sangat senang melihat begitu banyak mata yang marah. Itu terlalu bagus. Karena dia telah dikurung di kebun ramuannya untuk waktu yang sangat lama, dia ingin orang lain berbagi perasaannya yang tidak terungkap. Itu benar-benar memabukkan. Kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain adalah pengalaman yang luar biasa. Namong Wen Tian secara acak menyapa mereka dari waktu ke waktu dan mencoba memprovokasi mereka. Dia juga melakukan beberapa gerakan ofensif saat mengumpulkan ramuan. Perasaan tidak enak kehilangan ramuan yang hebat ditambah dengan wajah Namong Wen Tian yang sangat menjengkelkan bahkan bisa menyebabkan orang dengan moral tertinggi mengutuk. Wakaka, Ah Nan, bagus. Ada Jimson Wit berusia ribuan tahun di depan Anda. Petik itu untuk menyeduh anggur. Big Yellow memantul ke atas dan ke bawah, merasa sangat bersemangat untuk ramuan langka yang akan dia dapatkan. Kebanyakan dari mereka tidak tahan lagi setelah mendengar kata-katanya. Big Yellow kemudian berjongkok di udara dan mengeluarkan suara, embusan, saat kakinya menyentuh tanah. Guk-guk ini lebih tidak tahu malu daripada orang menyebalkan di dalam taman. Itu adalah Jimson Wit yang berusia lebih dari seribu tahun, itu bisa menyembuhkan berbagai jenis luka dan dianggap sebagai obat suci. Guk-guk ini hanya ingin menggunakannya untuk menyeduh anggurnya, pergi ke neraka. Di belakamu, ya, pohon buah naga itu, cabut dengan akarnya. Pohon sebesar itu bisa ditebang untuk dijadikan tempat tidurku. Pasti nyaman untuk tidur di atas kayu ini. Big Yellow terus berkata, suara kutukan. Beberapa orang tercengang, menggunakan batang pohon buah naga untuk dijadikan tempat tidur. Apakah Guk-guk ini memicu murka dewa? Bahkan dewa yang paling tidak berguna dan sembrono tidak akan melakukan ini. Di pohon itu, ada beberapa buah naga merah darah. Mereka sudah matang, dan merupakan makanan yang benar dan berharga yang sangat langka di luar. Beberapa buah naga ini harganya lebih mahal dari sebuah kota. Meski demikian, Namong Wentian mengikuti apa yang dikatakan Big Yellow. Tanpa menjawab, dia melingkarkan tangannya di sekitar pohon buah naga dan mencabutnya dengan akarnya, menjaga seluruh tanaman sambil terkekek keras. Ibumu, bajingan ini akan menyulut murka dewa. Makanan berharga sudah rusak. Air mata seseorang menetes membasuh wajah mereka. Bukankah mereka puas dengan buah naga? Haruskah mereka mencabut seluruh pohon juga? Ini benar-benar membuang-buang sumber daya. Orang tua so tidak tahan dan menghela nafas. Dia mengakui bahwa teman-teman tuan mudanya tidak biasa. Ada pun Big Yellow, dia yang paling aneh dari semuanya. Tyran juga di luar dugaan saat dia menghadapi monumen sungai magma. Sekarang, ada pria keterlaluan lainnya, Namong Wentian. Konyol, Tyran menyeringai. Kata-katanya tidak cocok dengan wajahnya yang menyeringai. Meskipun dia baru pertama kali bertemu Namong Wentian ini, dia memiliki kesan yang baik tentangnya. Seharusnya ini yang selalu mereka katakan, bagi orang yang memiliki banyak kesamaan, hanya ada penyesalan jika mereka tidak bertemu lebih awal. Jiang Chen, cepat minta temanmu untuk berhenti. Kami semua menemukan kebun herbal ini. Semua jamu harus diberikan secara adil kepada kita, itu bukan untuk dia sendiri. Kali ini, seorang pria berteriak ke Jiang Chen. Jiang Chen menoleh padanya. Pria itu adalah kaisar tempur kelas delapan yang kuat. Dia baru saja tiba, dia mengenakan seragam istana kebebasan tetapi dia bukan lilong. Dia pasti jenius di Freedom Palace. Mungkin karena kelasnya yang tinggi sehingga wajahnya membawa ekspresi sombong. Huh! Jiang Chen hanya membuat huh karena dia terlalu malas untuk menjawab. Dia tidak merasa nyaman di Freedom Palace. Jika orang ini tidak menyinggung perasaannya, Jiang Chen tidak akan melakukan apa-apa. Jika dia melakukannya, Jiang Chen pasti akan menunjukkan kepadanya beberapa keterampilan. Jiang Chen, menurutmu aku tidak akan berani membunuhmu. Izinkan saya memberitahu Anda ini, Anda telah menyinggung istana kebebasan dan itu berarti Anda sudah mati. Murid istana kebebasan itu marah. Gelombang aura pembunuh keluar dari tubuhnya. Sekarang dia telah bertemu Jiang Chen di zona spasial ini, dia tidak akan ragu untuk segera menyingkirkannya. Freedom King telah memberikan perintah untuk menjatuhkannya di gunung kematian sebelum mereka masuk. Namun, dia tidak berani pindah ke sini karena kebun herba di depan terlalu berharga. Segel itu akan segera menghilang dan usahanya untuk menyerang bisa menyebabkan reaksi negatif dari Segel dan Segel itu akan dikunci lagi. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa masuk ke kebun herbal, dia pasti tidak ingin ini terjadi. Diam, siapa yang berani menggonggong di depanku? Han Yan berteriak dingin pada pria itu. Tentu saja, dia telah memberi muridnya rasa hormat yang cukup. Dia adalah tuan muda dari agama Iblis kegelapan yang sebanding dengan status murid inti di istana kebebasan. Bahkan jika posisinya tidak setinggi itu, tingkatannya yang tinggi berada di puncak kaisar pertempuran tingkat ketujuh, yang memungkinkan dia untuk meremehkan orang ini. Huh, tuan muda dari agama Iblis kegelapan mencoba untuk memaksakan diri di sini, tapi intimidasi Anda tidak akan berdampak apapun di depan istana kebebasan. Kali ini, nada dingin datang dari jauh. Semua orang bisa melihat mereka dengan jelas. Beberapa murid istana kebebasan terbang dari jauh dan dipimpin oleh Li Long. Ketika Li Long tiba, dia mengarahkan pandangannya pada Jiang Chen, tidak berusaha menyembunyikan aura pembunuhnya. Kegagalannya untuk membunuh Jiang Chen adalah penyesalan terbesarnya. Saudara Li, orang yang menantang Jiang Chen menatap Li Long dan menyapanya. Tinggalkan dia sendiri untuk saat ini. Begitu kita memiliki jamu di tangan kita, saya pribadi akan membunuhnya. Tidak ada yang akan menghentikan saya. Li Long berkata dengan percaya diri. Dari semua orang yang memasuki gunung kematian, nilai Li Long adalah yang tertinggi. Dia tidak takut pada siapapun. Dari hipotesisnya, Jiang Chen hanya bisa bergantung pada dua sekutunya yang paling kuat, tuan muda dari agama Iblis kegelapan dan Guo Saufei dari Sekte Nebula. Dia sama sekali tidak perlu khawatir tentang Iblis muda. Selain itu, Guo Saufei, kemungkinan hambatannya belum muncul, mungkin dia masih berkeliaran di zona spasial lain. Jadi, jika dia ingin membunuh Jiang Chen, itu akan mudah karena tidak ada orang di sini yang bisa menyelamatkannya. Sepertinya sangat ramai. Sekarang, beberapa orang muncul kembali. Ada lebih dari sepuluh ahli dari Sekolah Sky Hill yang maju. Pemimpinnya, Yan Hui, yang corak wajahnya sejelas giyok di antara mereka saat ini berada di puncak kaisar pertempuran kelas delapan, yang sama dengan Li Long. Setelah melihat kemunculan Yan Hui, rombongan dari murid Sekolah Sky Hill yang datang lebih awal bergerak cepat ke punggung pemimpin mereka seperti segerombolan lebah, seolah-olah mereka telah menemukan tulang punggung tim mereka. Saudara Yan Hui, lihat! Ada seseorang di kebun herba yang merampas tumbuhan kuno. Lihatlah kecepatannya dalam mengambil jamu, kupikir semua barang bagus akan hilang saat segelnya hilang. Seseorang berkata, saat dia berbicara, dia melihat Namong Wen Tian memasukkan ramuan lain ke laut kinya, membuatnya sangat marah sampai-sampai dia ingin menyemburkan darah. Pandangan Yan Hui tertuju pada Namong Wen Tian dengan ekspresi aneh di matanya. Dia tidak mengungkapkan ketidabahagiaan tentang dia menyambar semua tanaman obat. Dia menoleh ke Li Long dan bertanya dengan nada polos. Saudara Li, bagaimana menurutmu? Bukankah sudah jelas? Karena Anda telah datang, kami masing-masing akan mendapatkan setengahnya. Saat segelnya hilang, Anda dan saya akan menangkap orang itu bersama-sama. Pada saat yang sama, kami juga akan mendapatkan jamu. Jadi itu akan menjadi milik kita pada akhirnya. Juga, saya dapat melihat bahwa orang ini penuh dengan aura herbal, kita juga harus membaginya menjadi dua. Li Long tersenyum. Dia yakin dan bertekad bahwa Namong Wen Tian adalah mangsa. Tidak peduli berapa banyak mangsa yang direnggut dari kebun herba karena semua herba akan dikembalikan kepadanya lagi. Dia akan menyerang ketika segelnya menghilang, menangkap orang itu dan mendapatkan herbalnya kembali. Sepertinya Anda dan saya memiliki pemikiran yang sama. Yan Hui mengangguk. Apapun yang dikatakan Li Long adalah apa yang ingin dia lakukan juga. Sekarang, ramuan berharga tidak hanya ramuan di Laut Kinamong Wen Tian, tetapi juga tubuhnya. Bagi mereka berdua, ini adalah pertemuan yang sangat beruntung. Jika mereka bisa mendapatkan ramuan itu, mereka bisa membuat transformasi yang mengguncang bumi dalam tubuh mereka mengingat kemampuan mereka dan itu akan mendorong nilai mereka ke puncak kaisar pertempuran kelas 9, memberi mereka kesempatan untuk mencapai kelas sein kecil lebih cepat. Percakapan itu didengar oleh Jiang Chen dan Han Yan. Keduanya melepaskan sinar cahaya dingin dari mata mereka yang membawa aura pembunuh. Jiang Chen tidak memiliki konflik dan perselisihan dengan sekolah Sky Hill. Namun, jika Yan Hui berani menyerang Namong Wen Tian, dia tidak akan ragu untuk melenyapkannya. Kedua orang menyebalkan itu melihatku sebagai mangsa mereka. Apakah saya begitu mudah dibunuh? Sekilas Namong Wen Tian menunjukkan kekerasan dan ekspresi sinis kepada Li Long dan Yan Hui. Bahkan jika Jiang Chen dan Han Yan tidak bisa menghentikan keduanya, dia bukanlah orang yang bisa mereka singgung. Untuk membunuhnya, bahkan Li Long, seorang kultifator yang kuat tidak akan merasa mudah untuk melakukan itu. Namong Wen Tian meraih ginseng naga bagus lainnya di tangannya dan menggigit setengahnya, meludahkan setengah lainnya ke tanah, dan menginjaknya beberapa kali. Ini terlihat oleh mereka yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya terasa seperti menyemburkan darah. Itu adalah ginseng naga yang bagus. Ya Tuhan, sepotong naga ginseng sudah cukup untuk menyebabkan orang bertarung sampai mati. Pria ini benar-benar melemparkannya ke tanah. Ah Nan, waktu adalah yang terpenting. Jangan bermain-main dengan kucing dan guk-guk lagi, percepat pekerjaan Anda. Jiang Chen berkata kepada Namong Wen Tian. Dia tidak mencoba menurunkan nada suaranya kali ini, semua orang bisa mendengarnya dengan jelas, terutama, kucing dan guk-guk. Banyak yang tidak bisa membantu tetapi bergumam, merasa tersinggung. Dia menggunakan kucing dan guk-guk untuk menggambarkan Li Long dan Yan Hui. Tampaknya hanya Jiang Chen yang cukup berani untuk melakukan itu. 675 Apakah tamu? Yan Hui sangat marah. Gelombang aura pembunuh keluar dari tubuhnya. Seseorang seperti dia yang jauh lebih unggul dari orang lain di sana disebut, seekor kucing dan guk-guk di depan banyak orang. Bagaimana mungkin dia menerima penghinaan seperti itu? Tidak perlu menjadi saudara Yan yang marah, biarkan dia bangga untuk sementara waktu. Kami akan mengambil nyawanya cepat atau lambat. Li Long berkata dengan agresif. Dia mengepalkan tinjunya, menghasilkan beberapa suara retak. Tatapannya setajam pisau. Dari sudut pandangnya, jika dia ingin membunuh Jiang Chen, itu akan menjadi sepotong kue, sangat mudah seolah-olah menghancurkan semut dengan jari. Jiang Chen tersenyum dingin tetapi tidak berbicara. Jika keduanya benar-benar memukulnya, dia akan memberitahu mereka apa itu rasa sakit dan penyesalan. Di dunia ini, ada beberapa orang yang benar-benar tidak bisa tersinggung dan Jiang Chen adalah salah satunya. Begitu seseorang menyinggung perasaannya, akibatnya akan sangat parah sehingga pelakunya tidak tahan lagi. Semua orang bisa dengan jelas merasakan segel yang memudar di luar kebun herbal. Melihat orang itu terus-menerus bergerak ke atas dan ke bawah dan ramuan kuno yang berangsur-angsur berkurang, mata mereka berubah menjadi merah-marah. Masing-masing telapak tangan mereka berubah menjadi kepalan, menghasilkan suara retakan secara konsisten satu demi satu. Mereka seolah-olah predator lapar yang bersiap untuk memburu mangsanya tumbuhan dan orang menyebalkan. Banyak orang benar-benar ingin masuk untuk menjatuhkan orang menyebalkan itu, tetapi tidak ada yang berani melakukan sesuatu yang bodoh sebelum segelnya benar-benar hilang. Namong Wen Tian tertahan begitu lama dan berhari-hari, tapi hari ini adalah hari paling bahagia dalam hidupnya. Bagi manusia yang hidup yang telah diisolasi dan tidak pernah melihat siapapun untuk waktu yang lama, rasanya sangat sepi. Tiba-tiba, dia melihat begitu banyak manusia dan akhirnya memiliki harapan bahwa dia akan segera meninggalkan laut yang pahit ini. Perasaan yang dia miliki tidak bisa dimengerti oleh orang biasa. Dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Oleh karena itu, Namong Wen Tian mencoba untuk mengungkapkan perasaan tertahan dan kesepian ini pada ramuan tersebut. Makanlah ramuan tersebut setelah dicabut dari tanah, yang akan membuat siapapun merasa iri. Cara dia memakan jamu bahkan bisa mengubah babi menjadi jenius. Namun, banyak pembudidaya kecewa dengan tindakan Namong Wen Tian. Sebagian besar, mereka adalah pembudidaya yang aneh. Mereka tahu betul kemampuan dan nilai mereka sendiri. Jamu kuno itu, bahkan jika Namong Wen Tian tidak menyimpannya, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi ke sana setelah segelnya hilang. Mereka hanya bisa fokus pada tumbuhan lainnya. Jika mereka setidaknya bisa mendapatkan beberapa jamu, mereka akan merasa lebih dari puas. Chen kecil, aku bisa merasakan ki harta karun. Mata Big Yellow berbinar dan memberitahu Jiang Chen menggunakan Divine Sense-nya. Di mana itu, ekspresi wajah Jiang Chen terguncang. Harta karun yang bisa dirasakan Big Yellow tidak akan menjadi sesuatu yang biasa. Ada di bawah kebun herbal ini. Saya teringat item yang disebut Tanah Murni Bumi Surgawi. Harta karun ini adalah salah satu dari lima elemen leluhur, yang sejajar dengan air murni bumi surgawi. Saya dapat mengatakan bahwa ada kemungkinan besar memiliki tanah yang begitu suci di bawah. Big Yellow melanjutkan, Kamu tahu bahwa gunung kematian ini dipenuhi dengan aura kematian, seolah-olah tidak ada makhluk hidup sama sekali di dalamnya. Namun, tempat ini dipenuhi dengan kekuatan hidup yang kuat. Anda bisa merasakan udara musim semi di sini, seperti tanah suci yang damai. Khususnya, kebun jamu ini yang dulunya adalah tempat tumbuh-tumbuhan dan obat-obatan yang bagus. Ini benar-benar luar biasa untuk suatu negeri. Bahkan jika sudah lebih dari puluhan ribu tahun, jamu tidak dapat diubah menjadi kualitas yang baik. Lihatlah tumbuhan ini, semuanya jauh lebih kuat dan lebih besar dari pohon tua. Ini pasti karena keberadaan tanah murni bumi surgawi yang menyebabkan seluruh negeri ini menjadi seperti ini. Tanah murni bumi surgawi, murid Jiang Chen berkilauan dengan cemerlang. Big Yellow tidak mungkin salah dalam penilaiannya tentang pembentukan lingkungan ini. Pasti ada alasan mengapa tanah alami seperti itu ada di bawah gunung kematian. Namun, dia bahkan tidak berani memikirkan tentang hubungan antara tanah ini dan tanah murni bumi surgawi sebelum Big Yellow membagikan pemikirannya. Sekarang, sepertinya tanah suci itu mungkin berada di bawah kebun herbal. Jika ini benar, itu akan menjadi sempurna. Setelah saya mendapatkan tanah murni bumi surgawi, kultifasi naga bumi saya akan selesai yang selanjutnya akan mendorong tingkat kelas saya ke puncak kaisar pertempuran kelas 3, bahkan mungkin ke kaisar pertempuran kelas 4. Jiang Chen mencoba untuk menekan kegembiraan yang dia rasakan, dia tidak ingin orang lain selain mereka berdua tahu tentang masalah ini. Atau, akan ada pertarungan kacau untuk harta karun itu. Dari lima elemen segel naga tempur Jiang Chen, dia telah menyelesaikan segel naga api dan segel naga air. Jika dia bisa mendapatkan tanah murni bumi surgawi, naga buminya akan menjadi salah satu teknik terkuatnya. Dan yang paling penting, itu adalah tingkat nilainya yang paling perlu dia tingkatkan. Hong, akhirnya segel itu hilang. Hei, taruh ramuan itu. Seorang kaisar pertempuran kelas ke-7 dari sekolah Sky Hill melihat Namong Wen Tian menyimpan ramuan lain ke laut kinya dan terbang ke arahnya, ingin merampoknya kembali. Kalahkan itu pengisap. Namong Wen Tian bukanlah lawan yang baik. Dia mengangkat tinjunya dan meninju dia dengan kuat seperti bagaimana dia meninju gajah barbar. Murid sekolah Sky Hill itu diusir oleh pukulan itu. Semua orang melihat apa yang terjadi? Mereka yang bermaksud untuk menyerang Namong Wen Tian langsung menghembuskan nafas dingin ketakutan dan mengubah arah mereka ke berbagai tempat di kebun herbal untuk mendapatkan herbal, benar-benar membuang pikiran mereka untuk melawan orang menyebalkan itu. Mereka adalah tipe pria yang mengertakkan gigi karena mereka tidak tahan dengan tindakan memprovokasi Namong Wen Tian, tetapi mereka segera ketakutan dan mundur setelah menyaksikan kekuatannya yang menakutkan. Setelah teknik tanpa batas fenomenal Namong Wen Tian diaktifkan dengan bantuan Jiang Chen, tingkat-tingkatannya meningkat dengan cepat. Selain itu, dia telah memakan begitu banyak tumbuhan, dan transformasinya sangat mengguncang bumi. Semuanya, cobalah untuk tidak melakukan serangan di kebun herbal untuk menghindari merusak tanaman yang berharga. Seseorang berteriak, jujur saja, apa yang dia katakan itu benar dan efektif karena kebanyakan orang yang ingin bertarung berhenti. Sebagian besar pembudidaya di tempat kejadian adalah kaisar tempur. Begitu perkelahian dimulai, banyak tumbuhan akan hancur. Ada hampir 10 mil radius yang dipenuhi dengan tumbuhan, jika dihancurkan, itu akan sangat sia-sia. Banyak dari mereka telah terbang ke bagian dalam kebun herbal. Ada bagian di sana yang belum dicari Namong Wen Tian tetapi ada beberapa tanaman obat kuno yang telah menarik banyak ahli dari lima kekuatan besar. Para pembudidaya aneh lainnya dan pembudidaya kekuatan kecil terlalu lambat dan tertinggal di belakang mereka. Jiang Chen dan teman-temannya bergegas ke Namong Wen Tian saat segelnya menghilang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Namong Wen Tian memeluk Jiang Chen dan Han Yan seperti beruang. Dia ingin memeluk Big Yellow tetapi takut dia akan digigitnya. Teman-temanku, akhirnya aku bisa melihat kalian semua. Air mata Namong Wen Tian membasuh wajahnya lagi. Kamu bodoh. Sudah lama sekali tapi anda masih belum mengumpulkan semua herba bermutu tinggi. Big Yellow tidak puas dengan tindakannya dan menggigit salah satu herbal dan menelannya dengan gila. Itu tidak terlalu penting, jangan menjadi Big Yellow yang terlalu rakus. Zuo Ling Er berkata sambil menepuk Big Yellow. Sial, apa yang diketahui anak-anak? Big Yellow menjawab sambil makan herbal. Cepat, lihat, saya telah menemukan beberapa barang bagus tapi saya tidak tahu apa itu. Seseorang berteriak, tangannya membawa sesuatu yang sangat emas, sebongkah sesuatu yang kemasan. Aura obat begitu kuat dan ki yang dilepaskan darinya cukup untuk mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Namun, bentuk benda ini menjijikkan, mirip gumpalan biskuit yang tampak jelek. Jika bukan karena aura obatnya yang kental dan baunya yang enak, orang akan memperlakukannya sebagai tanah biasa. Itu adalah tanaman obat bermutu tinggi. Cepat, biarkan aku melihatnya. Seseorang berkata, Mustahil, pergi dan dapatkan sendiri jika kamu cukup baik. Saya akan menikmati tanaman ini dulu. Kultifator itu langsung menelannya setelah menjawab permintaan orang itu, dan kemudian dia menggerakkan lidahnya ke dalam mulutnya, mengjilat bibirnya di luar untuk mencicipi tanaman itu. Rasanya agak aneh, mungkin sudah lama di sini, tanaman obat biasanya seperti ini. Namong Wen Tian juga salah satu dari mereka yang melihat pembudidaya itu menelan seluruh gumpalan tanaman. Dia merasa tertegun dan dengan cepat, wajahnya berubah menjadi ekspresi yang menyenangkan dan tertawa keras. Dia tertawa begitu keras hingga dia membungkuk ke depan dan ke belakang, hampir robek. Apa yang Anda tertawakan? Han Yan tidak mengerti. Keke, abaikan aku. Izinkan saya untuk merasa bahagia sejenak. Namong Wen Tian meletakkan pantatnya di tanah dan mulai meninju tanah menggunakan tinjunya. Haha, saya juga menemukan tanaman obat. Ada juga tumbuhan di sini, banyak sekali. Titik-titik. Banyak di antara mereka yang menemukan gumpalan tumbuhan obat emas itu. Wajah mereka penuh kegembiraan. Agar tidak dirampok oleh orang lain, mereka langsung mengkonsumsinya. Tanaman apa itu? Nan, kenapa kamu tidak menyimpannya sekarang? Tuan Gug-gug akan pergi dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Big Yellow menggerutu dan melirik ke arah Namong Wen Tian dengan marah. Dia berbalik dan bergegas ke kebun ramuan tetapi ditangkap oleh Namong Wen Tian oleh ekornya. Kuning besar, tanaman obat itu melimpah. Jika Anda benar-benar menginginkannya, saya akan membuatkan beberapa untuk Anda dari bangku saya. Namong Wen Tian mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Saat dia mengatakan ini, Big Yellow jatuh ke tanah dengan embusan. Kepalanya yang lebih dulu menyentuh tanah. Dia kemudian menatap Namong Wen Tian dengan kagum. Dia merasa lega di dalam hatinya karena jika bukan karena pengingat Namong Wen Tian, konsekuensinya akan sangat serius. Tuhan, Jiang Chen, Han Yan, dan Tyran mengetahui apa yang baru saja dimakan orang lain tidak dapat diterima. Masing-masing dari mereka memutar mata dengan liar. Pikiran mereka menelan tanaman emas membuat mereka menggigil meski tidak dingin. Nanti, karena Namong Wen Tian berbicara dengan keras, banyak orang bisa mendengar apa yang dia katakan. Mereka langsung membuang gumpalan emas itu ke samping, dan lari menjauh darinya seolah-olah itu adalah racun yang mematikan. Apa-apaan, benda itu ditarik keluar dengan sengaja olehnya. Aku Blark. Muntah. Sangat menjijikan. Nenek Blark-Blark-Blark bunuh Bluk, Mi Blark. Berengsek. Blark aku sudah makan dua Blark dari mereka. Blark aku akan Bluk bunuh dia Blark. Titik-titik. Sesaat, orang muntah di mana-mana. Mereka muntah-muntah begitu keras hingga air mata keluar. Beberapa bahkan tergeletak di tanah hingga muntah, seolah ingin mengeluarkan organ dalamnya. Gangguan mental disebabkan, banyak dari mereka yang pingsan. Itu adalah gangguan mental yang datang dari jiwa mereka yang terdalam. Banyak orang merasa seolah-olah mereka menjadi gila, mata mereka menembakkan api pembunuh. Mereka memelototi Namong Wen Tian dan sangat ingin membunuhnya. Pergilah ke orang menyebalkan neraka. Seseorang berteriak dan menyatakan keinginannya untuk membunuh Namong Wen Tian. Namong Wen Tian segera menamparkan tanah dan bangkit berdiri saat dia menyapu debu di punggungnya dan mencapai orang itu dengan lompatan. Kalian semua dengan rela mengambilnya. Apa hubungannya dengan saya, juga? Jika Anda semua telah mengkonsumsinya, itu mungkin membawa efek yang cukup positif untuk kelas Anda. Namun, tidak ada yang menginginkan keuntungan seperti itu jika mereka tahu mereka harus melalui proses yang menyiksa. Sekarang setelah mereka mengetahuinya, mereka menganggapnya sangat tidak dapat diterima dan menjijikan. Mengapa dia mengungkapkan asal mula benda itu? Bukankah lebih baik jika mereka tidak diberitahu tentang itu? Wakaka, kamu benar-benar sempurna. Tuan Gug-Gug sangat terkesan, sangat terkesan. Big Yellow tertawa dan melompat-lompat sambil melihat mereka muntah terus-menerus. Itu adalah bentuk kebahagiaan di hatinya. Tidak hanya Big Yellow terkesan dengan lelucon Namong Wen Tian, Tyron juga merasakan hal yang sama. Dia harus mengakui bahwa pria ini adalah salah satu dari sedikit orang aneh di dunia. Ah Nan, apakah kau tidak terlalu berlebihan dalam leluconmu? Han Yan tidak bisa menerima leluconnya. Dia bisa membayangkan bagaimana perasaan para pembudidaya ini setelah memakan tanaman emas dan betapa mereka ingin menghancurkan Namong Wen Tian menjadi beberapa bagian, atau setidaknya melumpuhkan tubuhnya. Namong Wen Tian mengubah ekspresi wajahnya menjadi kesedihan yang polos. Ah Han, bagaimana kamu bisa menyalahkanku untuk ini? Saya telah makan terlalu banyak tumbuhan dan tidak bisa mencernanya tetapi hanya bisa mengeluarkannya melalui lubang bau saya. Biar saya beritahu kalian, itulah inti dari Herbal. Ia bahkan bisa mengubah babi menjadi jenius. Orang-orang itu benar-benar menyerahkan mereka, betapa bodohnya mereka. Namong Wen Tian terdengar benar-benar marah. Dia memandang Big Yellow, menepuk dadanya dan berkata, Big Yellow, kakakmu memiliki penyimpanan yang besar. Katakan saja seberapa banyak yang Anda inginkan dan saya akan mengeluarkan sebanyak itu. Mereka mulutnya besar-besar lalu menggigit punggung Namong Wen Tian. Pria ini benar-benar tidak tahu malu. Meskipun demikian, Namong Wen Tian tidak salah dalam kata-katanya. Dia sudah makan begitu banyak herbal sehingga perutnya tidak tahan lagi. Terlepas dari kenyataan bahwa masih banyak cara lain untuk menghilangkan kelebihan jamu, dia tidak harus menggunakan cara yang begitu rendah untuk melakukannya. Ini membuat semua orang tidak bisa berkata-kata. Namong Wen Tian tidak diragukan lagi menyebabkan kemarahan publik. Semua orang mengertakkan gigi, terutama para jenius dari lima kekuatan besar. Bahkan beberapa murid dari Sekte Nebula terpengaruh. Mereka muntah seperti neraka, tetapi karena mereka melihat bahwa Namong Wen Tian adalah teman Jiang Chen, mereka tidak mengeluarkan keluhan. Adapun empat kekuatan besar lainnya, mereka benar-benar marah sampai mereka ingin mencabik-cabiknya, tapi ini belum waktunya bagi mereka untuk bertindak. Masih banyak tumbuhan di sini dan jika sedikit lebih lambat, tumbuhan akan disingkirkan. Jadi, kebanyakan dari mereka menanggung keluhan ini dan terus memanen tanaman obat. Dalam proses pemanenan, beberapa orang melihat gumpalan emas dan muntah kembali. Beberapa segera melemparkan keterampilan mereka pada gumpalan emas sampai menjadi tidak ada apa-apanya. Seluruh kebun herba kacau balau. Siluet ada di mana-mana, siapapun yang melihat ke taman dapat dengan jelas melihat bahwa jumlah tumbuhan di taman berkurang drastis, seperti tornado yang menyedot rumah-rumah di suatu daerah. Jiang Chen dan teman-temannya tidak bergerak. Mereka tidak tertarik dengan ramuan tersebut karena Namong Wen Tian sudah mendapatkan ramuan dengan nilai tertinggi. Dia hanya akan membagi mereka secara adil ketika mereka kembali. Dua ki mendarat dari atas, benar-benar mengunci Namong Wen Tian dan Jiang Chen. Kedua ki ini berasal dari Lilong dan Yan Hui dan ada juga dua hingga tiga orang pembudidaya kaisar pertempuran kelas delapan. Mereka adalah murid Freedom Palace dan Sky Hill School. Mereka ingin membunuh Jiang Chen dan haus akan jamu dan daging Namong Wen Tian. Mereka tahu bahwa begitu tumbuhan di taman dikosongkan, keduanya akan menyerang tanpa ragu-ragu. Kedua orang menyebalkan ini memperlakukanku seperti aku adalah mangsa mereka. Namong Wen Tian mengertakkan giginya. Jika kamu keluar seperti ini, siapapun akan melihatmu sebagai target mereka. Mereka akan membawa Anda kembali ke kulit Anda, mengambil darah Anda dan meramu Anda menjadi pil. Pil-pil itu pasti akan sama berharganya dengan sebuah kota. Jiang Chen tersenyum. Namong Wen Tian sekarang menjadi harta yang sangat berharga. Tubuhnya bisa menarik perhatian siapapun. Dari atas sampai ke bawah adalah semua esensi berharga yang telah diserap ke dalam dagingnya. Huh, mereka ingin membunuhku hanya dengan kemampuan mereka. Mereka terlalu tidak terampil, saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang terampil. Kata Namong Wen Tian. Aliran cahaya muncul di antara kedua tangannya. Lampu ini bergetar terus-menerus. Itu adalah efek dari herbal. Kemudian, dia berteriak, naik level. Begitu suaranya memudar, Kinya langsung meningkat dan mencapai kaisar tempur kelas ketujuh. Ibumu, melihat apa yang baru saja terjadi, Jiang Chen memutar matanya. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Kapan kemajuan menjadi begitu mudah? Bajingan ini hanya perlu berteriak, naik level, untuk menaikkan nilainya. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Selanjutnya, kaisar pertempuran tingkat ketujuh Namong Wen Tian sudah bisa terlibat dalam pertempuran dengan kaisar pertempuran tingkat delapan. Meskipun Li Long dan Yan Hui berada di puncak kaisar pertempuran kelas delapan, itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Sekarang hampir tidak mungkin untuk membunuhnya. Li Long dan Yan Hui dikejutkan oleh kemajuannya yang tiba-tiba, tetapi dari ekspresi mereka, mereka tidak terlalu khawatir. Tidak diragukan lagi tubuh yang berharga. Herbal telah mengaktifkan semua kekuatan potensinya, yang membuat kemajuannya sangat cepat. Meskipun demikian, dia baru mencapai kaisar tempur kelas ketujuh, bagaimana mungkin dia bisa melawan kita? Wajah Li Long membawa senyum dingin, dia sama sekali tidak peduli dengan kemajuan Namong Wen Tian. Benar, kita akan menunggu sampai kebun tanaman disapu kosong dan kemudian menyerang, membunuh mereka semua segera sebelum Guo Sau Fei dan Mo Sang datang. Tak satupun dari mereka harus dibiarkan hidup. Jika tuan muda dari agama iblis kegelapan itu melawan kita bersama mereka, dia akan dibunuh juga. Mata Yan Hui melepaskan cahaya dingin. Ini adalah mata seorang pembunuh berdarah dingin. Baik, kami pasti akan mendapatkan manfaatnya. Kemudian, kami akan membaginya. Selama kita mendapatkan wadah obat, kita akan maju secara ajaib. Dalam tiga tahun, kita akan mencapai kelas Minor Sein. Li Long sudah mulai membayangkan masa depannya. Meskipun kaisar tempur adalah ranah berperingkat tinggi, itu tidak cocok untuk master kelas yang lebih tinggi. Di benua ilahi, hanya orang suci yang dianggap sebagai penakluk sejati. Mereka hanya dianggap berhasil ketika mereka mencapai ranah Minor Sein. Orang suci kecil akan dihormati oleh semua orang kemanapun dia pergi. Tidak ada yang berani meremehkan mereka. Bahkan klan kolosal kuno yang diwarisi tidak akan berani mengabaikan keberadaan orang suci kecil. Little Chen, kedua pria itu sudah merencanakan bagaimana cara melenyapkan kita. Han Yan tersenyum santai. Kekuatan tempurnya saat ini membuatnya tidak takut pada Li Long dan Yan Hui. Kalau begitu, kenapa kita tidak langsung saja membunuh mereka? Jiang Chen melirik ke kebun ramuan dan melihat bahwa sebagian besar tumbuhan telah dipanen. Kinya bergetar dan terbang ke atas dengan sapuan dan mendarat di depan Li Long. Jiang Chen, kamu sangat ingin mati. Li Long tercengang karena dia pikir Jiang Chen harus lari sekarang. Sebaliknya, Jiang Chen benar-benar maju untuk menghadapinya. Apakah dia dipukul di kepala atau semacamnya? Namun, Li Long tidak peduli tentang semua ini, yang ingin dia lakukan hanyalah menyingkirkan Jiang Chen. Karena target telah menyerahkan dirinya kepadanya, dia akan melakukan apa yang harus dia lakukan. Aku pasti di sini bukan untuk mati, tapi untuk melepaskanmu dalam kematianmu. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Apa? Mata Li Long membelalak seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang tidak bisa dipercaya melalui telinganya. Jika dia tidak salah, Jiang Chen berkata bahwa dia ada di sini untuk membunuhnya. Seorang kaisar pertempuran kelas 2 benar-benar mengejeknya, mengatakan bahwa dia akan mati. Ini sangat lucu. Saudara Li, mengapa kamu berbicara begitu banyak dengannya? Karena dia datang untuk mencari kematian, penuhi saja keinginan kematiannya. Anak ini adalah orang yang ditargetkan oleh Freedom Palace untuk dibunuh saat terlihat dan saya tidak akan berdebat dengan Anda tentang siapa yang seharusnya memiliki hak untuk membunuhnya. Yan Hui berkata dengan jelas dari kejauhan. Baginya, Jiang Chen sudah menjadi orang mati. Hong, Qi Li Long bergetar, Qi dari puncak kaisar pertempuran kelas 8 meledak dan menggetarkan udara, menghasilkan suara berkibar. Gelombang qinya menyebabkan orang merasa ketakutan. Cepat, lihat, mereka akan bertarung. Jiang Chen benar-benar menantang Li Long. Bukankah ini mencari kematian? Penyelesaian konflik Jiang Chen dan Freedom Palace akhirnya dimulai? Tapi dia hanyalah kaisar tempur kelas 2, bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk membunuh kaisar tempur kelas 5, dia tidak akan bisa mengalahkan kaisar tempur kelas 8 seperti Li Long. Selain itu, dia bukan seorang kultifator biasa tetapi seorang jenius di Freedom Palace. Jiang Chen jelas bukan tandingannya. Dia seharusnya lari. Tindakannya yang terburu-buru tidak berbeda dengan mencari kematian. Itu tidak pasti karena Jiang Chen memiliki kartu truf. Titik-titik. Kebun tanaman obat hampir kosong seperti tidak memiliki apa-apa. Banyak yang sudah mendapatkan manfaat besar dari kebun. Kecuali mereka yang memakan gumpalan emas, para pembudidaya lainnya sangat puas dengan hasil panen mereka. Sekarang Li Long ingin membunuh Jiang Chen, mereka dengan putus asa melihat ke langit. Mereka melihat bahwa Qi Li Long beriak dan meluncur ke langit. Jiang Chen justru sebaliknya, dia tidak memiliki ki. Perbedaan mereka seperti perahu kecil di lautan. Namun, wajah Jiang Chen penuh dengan senyum, tidak ada kepanikan sama sekali. Pria itu kelihatannya sangat kuat, bisakah Chen kecil menghadapinya? Namun Wen Tian sedikit khawatir. Meskipun dia tahu bahwa Jiang Chen adalah pria yang kuat, fakta bahwa kaisar pertempuran kelas 2 melawan kaisar pertempuran kelas 8 agak sulit untuk diterima. Lihat dengan penuh perhatian dengan matamu. Lihat bagaimana pria itu berubah menjadi babi panggang. Big Yellow mengibaskan ekornya yang kokoh. Dia sangat yakin betapa kuatnya Jiang Chen. Jiang Chen, mati sekarang! Li Long berteriak dan sudah bersiap untuk melancarkan serangan. Meskipun demikian, Jiang Chen tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia dengan tenang mengeluarkan pot yang pecah dan mengarahkan mulutnya ke Li Long. Dia perlahan membuka tutup panci yang pecah. Dari awal sampai sekarang, Jiang Chen tersenyum cerah. Dalam momen darurat hidup dan mati seperti itu, apa yang Jiang Chen lakukan bukanlah menunjukkan ki maksimumnya atau teknik pertempuran yang kuat. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan pot yang rusak. Semua orang tercengang. Li Long yang menunjukkan auranya yang mendominasi tercengang untuk sementara waktu karena dia juga tidak tahu tentang apa yang dipikirkan orang ini. Apakah dia berpikir untuk melawanku menggunakan pot pecah ini? Apakah dia menghina saya? Pasti itu. Kaisar tempur kelas 2 yang mungil, seekor serangga, benar-benar berani meremehkannya. Ini tidak bisa diterima. Petik 1. Dia bersumpah dalam hati bahwa dia tidak akan membiarkan Jiang Chen mati dengan nyaman. Dia harus memberitahu dia akibat menghinanya di depan umum. Dia akan menangkapnya dan menyiksanya sampai dia meninggal. Selain orang-orang yang terkejut, ada sekelompok orang lain yang telah menyaksikan kekuatan mengerikan dari pot pecah itu. Mereka adalah orang-orang yang terjebak oleh sungai magma sebelumnya. Beberapa mungkin merasa tercengang, beberapa mungkin menertawakannya dengan berpikir bahwa ini mungkin lelucon, tetapi bagi mereka, itu menakutkan. Mereka menyekat tetesan keringat dingin untuk Li Long, tidak ada yang tahu seberapa kuat magma itu kecuali mereka telah melihatnya secara pribadi. Mata Tyron dan Big Yellow menyipit. Mereka menantikan kondisi menyedihkan yang akan terjadi pada Li Long. Hong, sebuah suara bergemuruh. Li Long melambaikan tangannya dan memasang segel telapak tangan raksasa, menghancurkan zona spasial di dekatnya dan menerjang Jiang Chen, mencoba untuk membungkusnya sepenuhnya. Hong Long, saat ini, suara gemuruh yang lebih kuat terdengar, itu berasal dari pot yang rusak. Panci pecah yang seharusnya sunyi telah berubah menjadi ketel mendidih merah setelah terus-menerus menanamkan Yuan Force dari Jiang Chen. Ketika segel telapak tangan raksasa Li Long mencapai Jiang Chen, pilar magma merah keluar dari pot yang rusak. Itu membawa lolongan dan raungan dan berubah menjadi naga magma. Munculnya naga magma menaikkan suhu langit secara instan, bahkan udaranya pun terbakar. Naga magma liar itu bergerak sangat cepat. Segel telapak tangan raksasa Li Long hancur total oleh serangan mengerikan dan panasnya magma. Naga magma tidak berhenti bergerak setelah menyingkirkan segel telapak tangan raksasa, itu mencapai Li Long dalam sekejap mata. Apa? Li Long berteriak karena terkejut. Wajahnya penuh ketakutan karena dia sudah bisa merasakan bahaya yang intens dan ki kematian yang berasal dari naga magma. Ki semacam ini bahkan menggetarkan jiwanya. Dia yakin jika dia menerima serangan dari naga magma secara langsung, dia pasti akan mati dan tidak akan ada keajaiban atau keberuntungan yang bisa memberikan hasil lain. Hong Long Tanpa menunggu Li Long melarikan diri, naga magma itu tiba-tiba meledak. Kekuatan ledakan sangat besar sehingga menyebabkan Li Long menyemburkan darah. Naga magma berubah menjadi lautan magma, menelan Li Long secara total. Dia sekarang tenggelam ke dalam laut magma. Ark! Ratapan penderitaan terdengar dari lautan magma. Zona spasial tertentu itu dibakar menjadi lubang hitam. Ceritan Li Long membuat semua orang merinding. Setelah beberapa napas, kinya tidak terdeteksi lagi. Pada saat ini, semua orang menahan napas. Mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka lihat. Murid-murid istana kebebasan itu membuka mulut mereka lebar-lebar, dengan mata penuh ketakutan dan ketakutan. Di bawah pandangan semua orang, magma di langit menghilang secara bertahap bersama dengan Li Long. Tanpa ragu, Li Long menghilang. Dia diserang oleh magma dan berubah menjadi potongan-potongan kecil dan lenyap sama sekali. Kerumunan sangat terpengaruh oleh kerugian itu. Gelombang keheningan menyerbu kerumunan, banyak dari mereka masih terjebak dalam gambar kematian Li Long. Kaisar tempur kelas 8 yang kuat terbunuh begitu saja. Bahkan jenazahnya tidak tersisa, dia lenyap seluruhnya dan seluruhnya. Mata orang-orang sekarang tertuju pada pot pecah di tangan Jiang Chen, ejekan dan meremehkan pot ini memudar. Harta karun macam apa yang bisa dimiliki oleh pot yang rusak itu? Bagaimana bisa begitu kuat sehingga bisa langsung membunuh Kaisar tempur kelas 8? Mereka akhirnya mengerti mengapa Jiang Chen begitu percaya diri pada awalnya, sehingga dia benar-benar berlari keliling dengan rela. Itu karena dia memiliki kartu truf yang begitu kuat di tangannya dan itu membuatnya tidak takut pada Li Long. Ini mengejutkan, terlalu menakutkan, bahwa pot yang rusak itu begitu kuat sehingga bisa membunuh Kaisar tempur kelas 8 dalam hitungan detik. Itu terlalu kuat. Saya tidak tahu di mana Jiang Chen mendapatkan surga yang menentang harta karun. Sangat memalukan bagi Li Long untuk mati di bawah tangan Jiang Chen. Istana Kebebasan telah menderita kerugian besar lainnya. Li Long adalah pemimpin mereka dalam ekspedisi ini ke Gunung Kematian. Sekarang pemimpin mereka terbunuh, itu berarti Freedom Palace telah kehilangan kelayakannya sebagai salah satu dari lima kekuatan besar. Awas, pertempuran belum berakhir. Yan Hui masih hidup. Sekolah Sky Hill dan Istana Kebebasan masih memiliki beberapa Kaisar tempur kelas 8. Saya tidak tahu berapa kali pot Jiang Chen yang pecah bisa bekerja. Titik-titik. Semua orang kaget. Panci pecah Jiang Chen sangat mengejutkan sehingga menyebabkan kulit kepala mereka terasa mati rasa. Orang-orang yang mengkhawatirkan Jiang Chen seperti Namong Wen Tian, Zhuoling Er dan beberapa temannya merasa sangat terkejut dengan pertempuran tersebut. Murid Sekte Nebula bersorak untuk Jiang Chen. Mereka awalnya merasa marah melihat bagaimana Li Long dan Yan Hui menindas Jiang Chen karena tidak ada Kaisar tempur kelas 8 mereka ada di sini. Sekarang Jiang Chen telah menunjukkan kekuatannya yang besar dan membunuh Li Long, itu benar-benar membantu mereka menghilangkan perasaan tertekan mereka, membuat mereka merasa jauh lebih baik. Orang yang paling terkejut adalah Yan Hui. Dia yang paling dekat dengan pusat pertempuran dan merupakan orang yang melihat seluruh pertempuran dengan jelas. Dia juga merasakan Qi yang menakutkan yang meledak dari magma, itu adalah Qi yang berbahaya Qi kematian. Kematian Li Long membuat antusiasme dan kepercayaan diri Yan Hui mencapai titik terendah. Dia menatap dengan ketakutan di pot Jiang Chen yang rusak. Jika pot yang pecah itu ditujukan padanya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia takut dia akan mengalami nasib yang sama dengan Li Long. Tidak menyadari keterbatasannya sendiri. Jiang Chen berkata dengan nada polos dan langsung menyimpan panci yang pecah itu. Sebenarnya, serangan kuat itu di luar dugaannya. Dia mengharapkannya untuk mengalahkan Li Long dalam satu serangan tetapi dia tidak mengharapkannya untuk membakar seluruh tubuhnya sampai tidak ada yang tersisa. Tampaknya tidak ada seorang pun di bawah orang suci kecil yang dapat menahan serangan ini. Jiang Chen menduga bahwa bahkan kaisar pertempuran kelas 9 akan menghadapi hasil yang sama. Ini juga alasan mengapa Jiang Chen memilih untuk menyimpan pot yang rusak dan tidak menggunakannya untuk menangani Yan Hui. Itu hanya bisa digunakan tiga kali. Karena itu sudah digunakan sekali, itu berarti itu hanya bisa digunakan dua kali lagi. Jiang Chen sangat menghargai ini dan dia hanya akan menggunakannya selama masa kritis. Li Long sudah tersingkir. Hanya ada Yan Hui, jadi dia tidak akan mematahkan pot lagi kecuali jika pembudidaya kelas 8 lainnya bergabung dalam pertarungan. Apakah kamu masih ingin menyingkirkanku? Jiang Chen berbalik dan menatap Yan Hui. Huh, Jiang Chen? Aku yakin hartamu di sana hanya bisa digunakan sekali, kan? Anda telah membunuh Li Long dengan itu dan bagaimana Anda bisa melawan saya? Yan Hui mengungkapkan senyuman dingin. Dia yakin bahwa panci pecah Jiang Chen hanya dapat digunakan satu kali, jika tidak, Jiang Chen akan mengarahkan pot rusak padanya karena karakternya tidak meninggalkan masalah. Dia menyimpan panci yang pecah itu di luar harapannya. Maka kamu harus mencoba melakukannya. Jiang Chen berkata dengan jelas. Dia sekarang berpikir tentang tanah murni bumi surgawi di bawah kebun ramuan, dia tidak begitu bersemangat untuk bertempur dengan Yan Hui. Akan lebih baik jika Yan Hui takut akan potnya yang pecah dan mundur. Itu bukan karena Jiang Chen tidak ingin membunuh Yan Hui. Sebagai salah satu musuh Jiang Chen, dia tidak akan mendapatkan belas kasihan darinya. Meskipun demikian, Yan Hui memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat dan dia masih memiliki tiga kaisar tempur kelas delapan bersamanya, jadi total ada empat pembudidaya kelas delapan. Kekuatan gabungan mereka luar biasa. Tanpa bantuan potnya yang rusak, dengan hanya kekuatan Han Yan dan Namong Wen Tian, mereka tidak akan cocok untuk mereka. Saat itu, Yan Hui tidak akan dibunuh. Dalam hal ini, dia mungkin juga menggunakan cara lain untuk menghindari pertempuran dan membicarakannya nanti setelah mendapatkan tanah murni bumi surgawi. Tentu saja, jika Yan Hui sangat bertekad untuk bertempur, itu akan menjadi kasus lain. Saudara Yan, orang ini hanya menggertak. Tamu, harta karun itu hanya bisa digunakan sekali. Oleh karena itu, membunuhnya sekarang lebih dari mudah. Kata kaisar pertempuran kelas delapan dari sekolah Sky Hill. Kita bisa menggabungkan kekuatan kita dan membalas dendam saudara Li. Dua kaisar tempur kelas delapan lainnya adalah murid istana kebebasan, mereka mengertakkan gigi dan berkata. Penampilan Jiang Chen terlalu menakutkan. Bahkan Li Long dibunuh olehnya. Jika orang ini tidak disingkirkan, itu akan menjadi penyakit yang tak terkendali di masa depan. Mata Yan Hui melotot seperti obor. Setelah membuat penilaian tentang lawannya di dalam hatinya, aura pembunuh mulai keluar dari tubuhnya. Dia ingin membunuh Jiang Chen. Itu bukan karena mereka telah menjadi musuh atau Jiang Chen tumbuh terlalu cepat. Itu terutama karena mereka tidak bisa melewatkan Nangong Wen Tian, badan obat yang hebat. Jiang Chen, hari ini adalah hari kematianmu. Anda dan orang-orang ini harus mati, tidak ada di antara Anda yang akan diizinkan untuk hidup. Aura pembunuh Yan Hui menjadi terlihat. Dia yakin bahwa Jiang Chen tidak memiliki cadangan lagi. Karena itu, dia harus mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Lebih jauh lagi, jika dia mundur tanpa alasan yang tepat, itu akan sangat memalukan. Tiga kaisar tempur kelas delapan lainnya juga meledak dengan aura pembunuh, mengunci Qi Jiang Chen. Tampaknya Jiang Chen tidak bisa melarikan diri kali ini. Jiang Chen menggelengkan kepalanya setelah melihat ini. Karena orang-orang ini sangat ingin mati, dia tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Pada saat Jiang Chen sedang bersiap untuk mengeluarkan potnya yang rusak, siluet tiba-tiba melesat dari jauh. Orang itu ditutupi aura iblis yang pekat dan memiliki Qi yang sangat kuat. Dia adalah jenius dari agama iblis kegelapan, Mo Sang. Kedatangannya segera menghentikan Jiang Chen dari menggunakan pot yang rusak, dan sebaliknya, itu membuatnya merasa perlu untuk membunuh Yan Hui secara pribadi. Jiang Chen dengan cepat berbicara dengan Han Yan dengan divine sense. Ah Yan, biarkan orang ini memblokir Yan Hui dan kita akan menggabungkan kekuatan kita untuk melawan mereka semua. Kami tidak akan mengizinkan satupun untuk pergi. Niat membunuh Jiang Chen tersulut. Karena Yan Hui tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan baik, mereka tidak boleh pergi sekarang, tetapi tinggal di sini selamanya. Siapapun yang menentang Jiang Chen tidak akan memiliki akhir yang baik. Baik, Han Yan langsung menanggapi. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia juga orang yang tahu apa yang Jiang Chen rencanakan. Sekarang Mo Sang telah datang, itu menciptakan kesempatan bagi mereka untuk mencegah siapapun pergi. Apalagi, mereka sudah lama tidak bertarung berdampingan dalam pertempuran. Han Yan membuat goyangan tubuhnya dan terbang ke langit saat dia mendekati Mo Sang. Dia berkata kepadanya, Mo Song, orang-orang ini ingin membunuh saya. Anda akan menangani Yan Hui dan menyerahkan sisanya kepada kami. Meskipun Mo Sang tidak tahu apa yang terjadi sebelum dia datang sejak menerima perintah tuannya, ketegangan di tempat kejadian sangat jelas, terutama aura lawan antara Jiang Chen dan Yan Hui. Dia tidak pernah lupa bahwa Jiang Chen dan Han Yan adalah saudara yang baik. Ya, Tuan Muda, Mo Sang mengacungkan tinjunya ke arah Han Yan. Dia tidak peduli apakah itu konflik atau perselisihan yang tidak terselesaikan. Yang dia tahu adalah dia harus mendengarkan kata-kata Han Yan. Jika Tuan Mudanya terluka dengan cara apapun, dia tidak akan bisa menghadapi Tuan-nya ketika dia kembali. Aura pembunuh yang meledak dari Yan Hui menghilang saat dia menyimpan semua kinya setelah melihat kedatangan Mo Sang dan berkata kepada Jiang Chen, Jiang Chen, aku tidak akan pernah melupakan kejadian hari ini dan kita akan bertemu lagi selama waktu berdiri. Yan Hui tahu bagaimana harus bertindak sesuai dengan situasi. Mereka ingin membunuh Jiang Chen dan teman-temannya dengan kekuatan gabungan mereka, tetapi dengan keberadaan Mo Sang, membunuh mereka menjadi mustahil. Mo Sang adalah seorang jenius seperti dia dan tidak akan ada pemenang yang pasti dalam pertarungan dengannya. Dengan kata lain, jika dia hanya bisa menangani Mo Sang, bagaimana dia bisa menemukan usaha untuk membunuh Jiang Chen? Tidak akan ada waktu berikutnya, kita akan menyelesaikan ini hari ini. Jiang Chen berteriak, sudah terlambat bagi Yan Hui untuk pergi sekarang. Mo Sang telah menerima pesanan Han Yan. Dengan goyangan tubuhnya, dia muncul di hadapan Yan Hui, memunci semua rute pelariannya. Wajahnya membawa ekspresi haus darah. Yan Hui, karena kamu berniat membunuh Tuhan muda kita, kamu tidak boleh pergi. Mo Sang, apa menurutmu kamu bisa menghentikanku jika aku ingin pergi? Yan Hui marah. Lalu kita akan bertarung. Aura iblis Mo Sang berkobar seolah-olah dia adalah seorang maniak petarung. Dia melambaikan tangannya dan mengirim serigala iblis yang berlari ke Yan Hui. Tidak banyak bicara saat bertarung. Ini adalah sikap agama iblis. Mereka tidak pernah menulis surat pertempuran apapun sebelum bertempur. Ah Yan, dan Ah Nan, kalian berdua menangani tiga pria lainnya. Jiang Chen berteriak pada Han Yan dan Namong Wen Tian. Baik, he he, aku sudah bosan sekali di kebun herbal ini sampai-sampai rasanya aku mati. Hari ini, saya akan mengungkapkan perasaan tertahan saya melalui ketiga pria ini. Qi Han Yan dan Namong Wen Tian sedang booming. Mereka terbang bersama, menerjang ke arah tiga kaisar tempur kelas delapan lainnya. Keduanya yang terbang ke arah mereka hanyalah kaisar tempur kelas ketujuh, terutama Namong Wen Tian yang baru saja mencapai kelas ketujuh. Tanpa benar-benar khawatir, ketiga orang itu memenuhi tuntutan mereka. Hong Long. Pertempuran besar dimulai seketika. Zona spasial dipenuhi dengan suara gemuruh dari dampaknya. Mo Sang dan Yan Hui menempati satu sisi dan sibuk melancarkan serangan dan membelokkan mereka pada saat bersamaan. Han Yan dan Namong Wen Tian sedang bertempur dengan tiga musuh. Meskipun hanya ada dua orang, mereka tidak merasa takut atau kehilangan motivasi. Para pembudidaya di bawah bergumam bahwa pertempuran telah dimulai begitu cepat, bahkan tanpa tanda atau peringatan. Li Long sudah meninggal, jadi sulit untuk menyimpulkan siapa yang akan mati. Kaka, apa yang kita lakukan sekarang? Zuo Ling Er bertanya, kamu hanya berdiri di sini dan menonton pertempuran. Jiang Chen menepuk dahi Zuo Ling Er. Dengan kekuatannya, dia bahkan tidak bisa bergabung dengan mereka dalam pertarungan. Jika dia bergegas, tidak hanya dia tidak bisa membantu, dia akan menjadi pengganggu karena dia hanyalah kaisar tempur kelas dua. Tanpa bantuan pot yang rusak, dia akan mampu mengalahkan kaisar tempur kelas enam paling banter. Jika dia bertemu kaisar pertempuran kelas ketujuh, dia tidak akan menjadi tandingannya. Kekuatan tempurnya sekarang tidak sesuai dengan ambisinya. Tentu saja, Jiang Chen masih memiliki cara lain untuk menangani ini bahkan jika dia tidak bergabung dengan mereka. Dia menatap Big Yellow. Big Yellow, kamu dan aku akan membentuk formasi besar bersama untuk mengunci seluruh medan pertempuran ini. Dia tidak akan membiarkan salah satu dari mereka pergi. Jika kita ingin membunuh musuh kita, kita tidak bisa membiarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Ini selalu menjadi gaya tindakan Jiang Chen. Dia tidak akan melakukannya jika dia memilih untuk tidak melakukannya, tetapi jika dia melakukannya, dia akan berusaha sekuat tenaga dan tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun. Di Gunung Kematian, kekuatan tempur tertinggi adalah Kaisar Tempur Kelas Kedelapan. Jika dia membiarkan orang-orang ini melarikan diri, dia akan mengalami masalah besar di masa depan, ditambah yang paling dia benci adalah masalah yang tidak terselesaikan. Karena dia telah memutuskan untuk membunuh mereka, dia tidak akan membiarkan mereka selamat. Oke, Big Yellow menanggapi saat dia terbang ke langit dari bawah. Baik dia dan Jiang Chen bergerak cepat. Mereka berubah menjadi dua sinar cahaya dan bergerak di sekitar medan perang berulang kali. Mereka tidak bisa bergabung dalam pertempuran, jadi mereka hanya bisa mengelilingi medan pertempuran. Jika mata seseorang cukup tajam, dia mungkin bisa melihat bahwa mereka berdua berjalan dengan ritme yang sama saat telapak tangan mereka bergerak, seolah-olah mereka sedang mengeluarkan semacam simbol jimat misterius. Status di medan perang menjadi lebih intens, tidak ada dari mereka yang memperhatikan Jiang Chen dan Big Yellow karena mereka cukup sibuk dengan urusan mereka sendiri. Karena terjerat oleh Mo Sang, anggota tubuh Yan Hui bergerak tanpa henti. Keduanya terpaksa bertarung dengan semangat tinggi dan tidak bisa mengambil waktu untuk menghirup udara. Tidak ada yang tahu siapa yang lebih unggul saat ini. Di sisi lain, meskipun Han Yan dan Namong Wen Tian tidak bertemu satu sama lain untuk waktu yang lama, kerja sama diam-diam mereka hampir sempurna. Tiga kaisar tempur kelas delapan lainnya tidak cocok untuk mereka meskipun mereka bersama-sama menghadapi keduanya. Mereka terus mundur dari serangan agresif mereka. Kalian semua harus melihat ini, tuan muda dari agama iblis kegelapan dan wadah obat benar-benar menakutkan. Mereka hanyalah kaisar tempur kelas ketujuh, tetapi serangan mereka memaksa lawan mereka untuk mundur. Bukankah mereka dikuasai? Setiap teman Jiang Chen lebih abnormal dari yang lain. Keadaannya tidak biasa. Tubuh tuan muda memiliki garis darah iblis ilahi kuno dan dia telah berkultivasi di kolam darah iblis, yang berarti dia tidak dapat dibandingkan dengan seorang jenius biasa. Terlepas dari peringkat kaisar tempur tingkat ketujuh, dia dapat menangani bahkan kaisar tempur tingkat ke-delapan. Sedangkan untuk wadah obat, dia telah memakan begitu banyak tumbuhan sehingga tubuhnya telah menjadi wadah magis, tidak dapat disangkal bahwa dia adalah makhluk abnormal. Sepertinya ketiga murid sekolah Sky Hill dan istana kebebasan kehilangan tempat, tetapi karena mereka memiliki kecepatan kaisar tempur kelas delapan, mereka tidak akan memiliki masalah dalam melarikan diri. Titik-titik. Banyak yang tercengang dengan perkembangan pertempuran. Karena taman sudah kosong, perhatian semua orang tertuju pada pertempuran di atas mereka. Ini adalah film aksi yang luar biasa. Pertarungan lima kekuatan besar selalu yang paling mendebarkan. Jiang Chen dan Big Yellow berhenti terbang. Mereka telah menggunakan beberapa menit untuk menutup medan perang sepenuhnya. Tidak mungkin salah satu dari mereka pergi atau melarikan diri. Jika itu adalah orang biasa yang mengatur formasi, sangat sulit untuk mencegah kaisar tempur kelas delapan melarikan diri. Namun, Jiang Chen dan Big Yellow yang mengatur mereka. Jiang Chen sendiri sudah cukup untuk formasi seperti itu, dia adalah reinkarnasi dari orang suci terbesar, dan dengan demikian dia memiliki teknik tak terbatas dan mahir dengan banyak formasi dan memiliki cara yang mendalam untuk mengaturnya. Big Yellow adalah individu menakutkan lainnya. Pria ini mahir dengan kitab suci formasi, yang memungkinkannya mengetahui formasi dan segel apapun di dunia di belakang kepalanya. Kombinasi dari kedua makhluk ini seperti merangkai batu giyok dan mutiara bersama karena mereka saling melengkapi. Tidak ada yang akan diizinkan terbang keluar dari formasi ini secara diam-diam. Bang! Penguasa besar di tangan Namong Wen Tian memukul kaisar pertempuran kelas delapan bersama dengan ratapan yang dalam, membuangnya. Ekspresi wajah pria itu berubah drastis ketika dia menatap Namong Wen Tian yang dinamis seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia tidak bisa membayangkan bahwa kaisar tempur kelas ketujuh yang baru maju bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Kekuatan potensial Namong Wen Tian terlalu kuat, dan cukup untuk mengatakan bahwa kekuatannya saat ini tidak lebih lemah dari orang yang memiliki garis darah iblis ilahi kuno, Han Yan. Setiap selnya telah menyerap esensi herbal, membuatnya lebih abnormal daripada Han Yan. Haha, cucu, ini adalah kehormatan bagi Anda untuk mati di bawah penguasa sejuta bintang milik kakek. Rambut hitam Namong Wen Tian berkibar tertiup angin dan tertawa, memegang penguasa bintang sejuta untuk menyerang targetnya. Di sisi lain, Han Yan menjadi lebih beringas. Dia melawan dua musuh sendirian. Dia menyerang menggunakan sembilan gelombang iblis, kekuatan dari garis keturunannya benar-benar dilepaskan. Rambut putihnya menari-nari tertiup angin seperti iblis ganas yang tak tertandingi yang telah turun. Di bawah pengaruh besar gelombang iblis, dua kaisar tempur kelas delapan gemetar dan terlempar terbang. Mereka telah kehilangan arah dalam gelombang iblis, dan siluet Han Yan lenyap. Kong! Saat Han Yan melemparkan sembilan gelombang iblis, dengan suara, Kong, bila iblis menakutkan muncul di tangannya. Kecepatannya maksimal. Dia mencapai salah satu target dalam sekejap mata, lalu bila tajam dan kejam itu bergerak untuk memenggal kepala pria itu. Pria itu sangat panik, tapi Han Yan terlalu cepat. Kaisar iblis Ki yang kuat dari Han Yan mencekik pria itu. Tebasan cepat melewati leher pria itu dan kepala manusia terbang saat pilar lampu merah berdesir di udara. Sialan, Namong Wen Tian mengutuk setelah melihat itu. Dia seharusnya menjadi orang pertama yang memotong musuhnya, tapi Han Yan telah mencuri tempatnya. Tuan muda dari agama iblis kegelapan sangat menakutkan, dia membunuh kaisar tempur kelas delapan dengan kekuatan kaisar tempur kelas ketujuh. Dia benar-benar luar biasa. Jadi, inilah mengapa Wu Yi Mo memilihnya. Dengan cara membunuhnya, bahkan jika dia menghadapi Yan Hui, dia masih akan berada di atas angin. Bahkan jika Mo Sang tidak datang, Yan Hui masih akan kesulitan melenyapkan Jiang Chen. Satu kaisar tempur kelas delapan jatuh. Pertempuran ini tidak akan berlangsung lama. Jika keduanya memilih untuk melarikan diri sekarang, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup. Titik-titik. Semua orang terkejut, benar-benar terpana oleh dua pria kejam yang tak terduga ini, Han Yan dan Namong Wen Tian. Status pertempuran sangat jelas, dua kaisar tempur kelas delapan yang tersisa harus melarikan diri untuk melindungi hidup mereka. Bahkan jika kaisar tempur kelas delapan yang kuat tidak bisa melawan musuh-musuhnya, dia tidak akan memiliki masalah untuk melarikan diri. Sebenarnya, keduanya dan penonton memiliki pemikiran yang sama, itu melarikan diri sekarang karena mereka tidak memiliki kesempatan lagi dalam pertempuran. Musuh mereka terlalu kuat, kekuatan musuh mereka melebihi harapan mereka, hanya dengan melarikan diri mereka bisa tetap hidup. Sebelum murid itu dipukul oleh penguasa besar Namong Wen Tian, dia berputar dan melarikan diri lalu menghilang dalam sekejap. Namun, ketika dia memasuki zona spasial, dia menemukan bahwa seluruh tempat itu terkunci. Tidak ada jalan untuk melarikan diri. Tidak baik, orang itu berteriak di dalam hatinya. Ada formasi besar yang tersembunyi di zona spasial yang memaksanya keluar, sehingga dia muncul kembali di medan perang. Dia berbalik dan melihat Namong Wen Tian memegang penggaris biru besar dan menyerangnya seperti orang gila yang tiada taraf. Uci! Namun, hal yang merenggut nyawanya bukanlah Namong Wen Tian, itu adalah pedang panjang. Dia bisa merasakan getaran di tubuhnya dan terpaksa menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Dia melihat pedang panjang yang diwarnai dengan darah segar yang menembus tubuhnya. Dia ketakutan, dia bisa merasakan kekuatan vitalnya menghilang secara bertahap. Itu adalah teror yang belum pernah terjadi sebelumnya yang belum pernah dia alami, itu adalah perasaan seseorang yang hampir mati. Bagaimanapun, dia adalah kaisar pertempuran kelas 8 tetapi dia bahkan tidak memperhatikan seseorang di belakangnya sampai saat-saat terakhir kematiannya. Dia bahkan tidak melihat dengan jelas siapa pembunuhnya yang melakukan serangan diam-diam di punggungnya. Pedang suci surgawi bergetar, meledakan semua organ internal di dalam tubuhnya. Darah dan potongan organ terciprat ke segala arah, sang murid langsung mati. Pria di belakangnya adalah Jiang Chen. Dia dan Big Yellow mengendalikan seluruh formasi dan bisa muncul dimanapun dan kapanpun. Mereka yang memilih kabur, memilih mati juga. Namong Wen Tian sangat marah sampai-sampai hidungnya menjadi bengkok setelah melihat targetnya dibunuh oleh Jiang Chen. Chen kecil, pria itu milikku. Jika Anda tidak menyerang, saya akan menamparnya sampai mati. Namong Wen Tian merasa sedikit tertekan dan mengutup Jiang Chen karena merampok mangsanya. Aku benar-benar percaya kamu bisa menamparkan pria ini sampai mati, tapi bukankah benar aku juga membantumu menghemat energimu? Jiang Chen terkeke di Namong Wen Tian. Kaisar tempur kelas 8 lainnya sudah mati, dia dibunuh oleh pedang Jiang Chen. Hanya ada satu yang tersisa, kecuali Yan Hui, di medan perang dan dia menderita luka serius karena serangan liar dan eksplosif Han Yan. Melihat dua rekannya mati, dia putus asa dan tidak berani tinggal lebih lama lagi, dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan salah satu rekannya, dia lari. Tapi, bang, tidak ada perbedaan yang terjadi pada nasib pria ini. Seluruh tubuhnya dibor ke zona spasial dan dipaksa keluar oleh formasi besar. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan sesuatu yang berat menabrak punggungnya, begitu keras hingga rasanya gunung menghancurkannya. Dia tertangkap basah dan hatinya langsung hancur. Wah, dia menyemburkan darah. Sebelum dia sempat melihat siapa yang ada di belakangnya, tubuhnya terlempar kembali ke medan perang. Dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung, menandai akhir hidupnya. Dia melihat penguasa besar di depannya, kepalanya menamparkan ke tanah dan dia kehilangan kesadaran. Namung Wen Tian berhasil membunuh satu, memperbaiki suasana hatinya. Orang yang menyerang pria itu dari belakang adalah seekor gup-gup kuning besar dan kokoh yang sedang memamerkan giginya. Serangan itu tidak diragukan lagi berasal dari kepalanya, sangat keras. Ibunya, ini sangat mendebarkan. Namung Wen Tian sangat bersemangat. Dia tidak pernah bertengkar bersama saudara-saudaranya untuk waktu yang sangat lama. Sekarang, mereka bersatu kembali dan telah bertempur, kerjasama diam-diam mereka masih tajam. Seperti kata pepatah, saudara sepikiran bisa dengan mudah menembus emas. Mereka bisa menyerbu tempat itu ketika mereka berada di benua timur. Sekarang mereka dapat melakukan hal yang sama di sini di benua ilahi. Kematian mendadak dari tiga kaisar tempur kelas delapan membangkitkan emosi kerumunan. Pertempuran itu terlalu intens. Wajah murid-murid dari Istana Kebebasan itu suram, khawatir Jiang Chen akan berbalik dan menyingkirkan mereka. Istana Kebebasan telah menderita kerugian besar hari ini, mereka telah kehilangan tiga kaisar tempur kelas delapan. Selain itu, salah satu dari mereka adalah pemimpin ekspedisi ini, Li Long. Mereka takut bahwa sebagian besar murid inti kaisar tempur kelas delapan yang memasuki gunung kematian telah meninggal, bahkan jika ada beberapa yang tersisa, mereka hanya akan menjadi yang lebih tua. Kejam ketiga pria itu suram. Kaisar tempur kelas delapan yang bermartabat itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Apa kalian semua sadar? Jiang Chen dan mereka adalah tim yang bagus saat itu, strategi mereka untuk mengalahkan lawan mereka sempurna. Jiang Chen dan Guk-Guk itu berpengalaman dalam formasi dan telah membentuk formasi besar, menyegel seluruh zona spasial yang mencegah lawan mereka melarikan diri. Akhirnya, mengakhiri hidup lawan mereka satu per satu. Ini adalah tim yang menakutkan. Mereka semua adalah yang terbaik. Saya percaya bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk menaklukkan sebagian dari domain misterius. Titik-titik. Perasaan kaget semua orang diaduk. Mulai hari ini dan seterusnya, banyak dari mereka harus mengingat tim ini. Ini adalah tim yang gila dan kejam, domain misterius tidak akan damai dengan kehadiran mereka. Di sisi lain, Mo Sang dan Yan Hui masih bertarung. Ketika Yan Hui memperhatikan situasi di sisi lain, ekspresi wajahnya berubah. Perubahan dramatis itu jelas memengaruhi Yan Hui sehingga menyebabkan dia dengan bingung menangkis serangan Mo Sang. Ayo pergi bersama dan singkirkan dia. Jiang Chen menunjuk ke arah Yan Hui dan berkata dengan dingin. Begitu suaranya memudar, Han Yan dan Namong Wen Tian bergegas ke medan perang. Mereka bergabung dengan Mo Sang dan mengepung Yan Hui. Jiang Chen dan Big Yellow berdiri di dua sisi medan perang. Medan perang benar-benar dikunci oleh mereka, bahkan tidak memberi Yan Hui kesempatan untuk melarikan diri. Million Stars Ruler, Pedang Iblis Darah, Namong Wen Tian dan Han Yan menyerang pada saat yang sama karena berurusan dengan Yan Hui tidak sama dengan yang lain, mereka harus memberikan semua kekuatan mereka dan fokus padanya. Mo Sang yang kuat memanggil tombak tempur tajam di tangannya, permukaannya berlama-lama dengan aura iblis yang kental. Tiga senjata tempur datang dari tiga arah berbeda, berniat untuk menghancurkan Yan Hui menjadi beberapa bagian. Ark, Yan Hui meratap. Dia sekarang menyesali niatnya untuk membunuh Jiang Chen. Kembali ketika Lilong terbunuh, dia tidak mengambil kesempatan untuk pergi sampai Mo Sang muncul, yang menandakan kematiannya. Benar-benar diluar dugaannya bahwa Han Yan dan Namong Wen Tian begitu kuat, terutama Han Yan. Tiga kaisar tempur kelas delapan tewas di bawah tangan mereka. Han Yan berada di puncak kaisar pertempuran kelas ketujuh, menambahkan garis darah iblis ilahi kuno, kekuatan tempurnya cukup kuat untuk menekan Yan Hui. Insiden hari ini benar-benar membingungkan pikiran Yan Hui. Menambah fakta bahwa lawannya tiba-tiba bertambah menjadi tiga, bagaimana dia bisa membela diri. Namun, dia masih harus mempertahankannya dalam situasi apapun. Pedang panjang itu beriak saat dipanggil di tangannya, seluruh medan perang dipenuhi dengan aura pedang yang tajam. Hong Long. Semua serangan bertabrakan. Mereka harus mengakui bahwa Yan Hui sangat kuat, tetapi lawannya lebih kuat dan dampaknya meledak di medan perang, menghancurkan banyak zona spasial. Yan Hui dipukul, muncrat darah. Qi-nya berantakan. Bunuh dia. Jiang Chen berteriak dengan kejam. Semangat vitalnya membuatnya tampak seperti seorang jenderal yang tak terkalahkan. Dia bisa mengendalikan seluruh situasi bahkan jika dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Han Yan dan dua temannya lainnya melancarkan serangan gabungan lainnya. Cahaya dingin itu menyilaukan. Semua serangan itu sangat merusak, bahkan cukup untuk menghancurkan sebagian dari tempat itu. Serangan destruktif yang menakutkan menenggelamkan Yan Hui. Mo Sang merasa memabukkan untuk membunuh seorang jenius sekolah Sky Hill, dan sosok di peringkat langit pada saat itu. Saat gelombang serangan berakhir, Yan Hui telah menjadi manusia yang berdarah-darah. Meskipun dia masih bisa berdiri di sana, dia benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya. Pedang panjangnya sudah jatuh, bahkan tubuhnya gemetar. Pada saat ini, dia tidak dapat melarikan diri meskipun zona spasial tidak tersegel oleh formasi besar. Selesai, Yan Hui sudah selesai. Kelompok orang ini terlalu brutal. Kejam, Jiang Chen ini telah menyinggung istana kebebasan dan sekolah Sky Hill, tetapi karena dia masih mendapat dukungan dari sekte Nebula dan agama Iblis kegelapan, dia tidak perlu khawatir tentang itu. Sayang sekali Yan Hui, salah satu jenius besar, meninggal di gunung kematian. Namun, dia tidak bisa menyalahkan siapapun untuk ini karena dialah yang memulai pertarungan. Titik-titik. Banyak yang bergumam tentang kejadian tersebut. Ada banyak murid sekolah Sky Hill yang hadir. Wajah mereka penuh dengan amarah yang membara saat melihat Yan Hui akan dibunuh. Namun, kemarahan mereka tidak dapat membantu banyak. Tak satupun dari mereka berani menonjol karena mereka tahu dengan sangat jelas bahwa itu tidak akan membuat perbedaan apapun bahkan jika mereka menonjol. Bagaimana mereka bisa melawan kelompok Jiang Chen jika bahkan Yan Hui dikalahkan. Sampai sekarang, banyak orang mulai memahami fakta, dan mereka harus terus-menerus mengingatkan diri mereka sendiri tentang ini Jiang Chen ini adalah makhluk yang mereka tidak mampu untuk menyinggung perasaan. Siapapun yang menyinggung dia tidak akan memiliki akhir yang menyenangkan. Meskipun dia hanya kaisar tempur kelas 2, dia terus-menerus menciptakan keajaiban. Bahkan kaisar tempur kelas 8 dibunuh olehnya. Yan Hui sekarat, Jiang Chen berjalan perlahan ke arahnya dan berkata tanpa emosi. Yan Hui, saya tidak pernah mengalami konflik dengan sekolah Sky Hill dan telah menyelamatkan beberapa murid Anda. Saya benar-benar tidak tahu mengapa Anda memilih untuk menentang saya bersama dengan Li Long, tetapi karena Anda telah membuat keputusan, Anda harus membayar atas tindakan Anda. Jiang Chen, kamu akan mati dengan tidak menyenangkan. Sekolah Sky Hill dan Istana Kebebasan tidak akan memaafkanmu. Yan Hui tahu bahwa dia akan mati dan tidak mencoba mengemis untuk nyawanya, dan melakukan yang sebaliknya mengancam Jiang Chen. Namun, hatinya merasakan penyesalan meskipun mengatakan ancaman itu, itu sama dengan apa yang dikatakan Jiang Chen. Dia tidak sedang berkonflik dengannya. Jika dia tidak berpasangan dengan Li Long, hasilnya tidak akan seperti ini. Bahkan jika dia tidak bisa berteman dengan Jiang Chen, dia tidak harus menjadi musuhnya. Namun, sudah terlambat. Kadang-kadang ketika seseorang memilih untuk melakukan sesuatu, dia harus menanggung konsekuensi yang ditimbulkan dari tindakan itu bahkan jika gravitasi situasi berada di luar ekspektasinya. Menurutmu ancaman semacam ini akan berhasil melawanku. Saya berani menyinggung Freedom Palace, apakah itu menyeratkan bahwa saya akan takut pada Anda? Mati sekarang dan jadilah orang yang bijaksana di kehidupanmu selanjutnya. Jiang Chen melambaikan tangannya dan pedang suci surgawi memotong kepala Yan Hui. Dia tidak suka bersikap baik kepada musuh-musuhnya dan pasti tidak ingin meninggalkan kesempatan untuk bertahan hidup bagi mereka. Medan perang sudah hancur, zona spasial yang awalnya suci dipenuhi dengan bau darah. Istana Kebebasan dan Sekolah Sky Hill telah menderita kerugian besar, bahkan para pemimpin dari dua kekuatan besar pun mati. Untuk hari-hari berikutnya dalam ekspedisi, murid Istana Kebebasan dan Sekolah Sky Hill harus sangat berhati-hati dengan tindakan mereka jika mereka melihat Jiang Chen di sekitar. Jika mereka menyinggung tiran berdarah dingin ini, Jiang Chen hanya akan menarik pedangnya dan menebas mereka dan itu akan menjadi kematian yang sia-sia. Bahkan jika mereka ingin membalas dendam padanya, mereka harus menunggu sampai mereka keluar dari gunung kematian. 680, Li Long sudah meninggal, begitu pula Yan Hui. Lima kaisar tempur kelas delapan telah jatuh. Murid Istana Kebebasan dan Sekolah Sky Hill berada di ambang gangguan mental, tetapi tidak ada yang berani menyuarakan keluhan terhadap musuh mereka dan pergi diam-diam. Para pembudidaya lainnya melakukan hal yang sama, semuanya menggelengkan kepala sambil menghela nafas. Mereka sekarang meninggalkan tempat itu karena semua ramuan telah diambil. Tidak ada artinya bagi mereka untuk tinggal lebih lama, mereka harus terus mencari harta karun potensial di daerah lain. Hari ini telah mengkonfirmasi posisi Jiang Chen di antara generasi muda di domain misterius. Satu pertempuran sekaliber ini bisa menciptakan reputasi di antara ribuan orang, sekarang tidak ada yang tidak tahu tentang kejadian ini. Dia adalah manusia liar tak tertandingi yang tidak bisa disinggung siapapun. Menentangnya tidak akan membawa konsekuensi yang menguntungkan. Bisa dibayangkan bahwa jika Jiang Chen tidak disingkirkan oleh dua kekuatan besar, Sekolah Sky Hill dan Istana Kebebasan, dia akan menjadi salah satu musuh terbesar mereka di masa depan. Orang-orang dari sekte nebula dan agama iblis kegelapan belum meninggalkan tempat itu, tidak seperti dua kekuatan besar lainnya. Wajah mereka penuh kegembiraan. Itu sangat menyenangkan. Pertempuran barusan membuat jantung mereka memompa lebih cepat. Semua murid sekte nebula yang hadir memiliki kelas yang lebih tinggi dari Jiang Chen. Membandingkan diri mereka dengan Jiang Chen saat mereka masih di kelas dua kaisar tempur, mereka hanyalah sampah. Jiang Chen menyimpan kinya dan mendarat dari langit, dan berkata kepada sesama muridnya, kalian semua terus mencari harta karun. Jika ada yang mencoba menyinggung anda, jangan kasihanilah mereka. Tidak peduli siapa itu, bunuh saja mereka. Ya, Saudara Jiang, para murid inti bersama-sama menjawab. Meskipun Jiang Chen adalah murid batin, mereka masih memanggilnya, Saudara Jiang, meskipun peringkat mereka di atas Jiang Chen. Dunia ini membutuhkan kekuatan sejati untuk menentukan peringkat seseorang. Dengan memiliki saudara yang begitu kuat, secara alami mereka merasa lebih aman dan bangga. Nenek, jika kita melihat seseorang yang mencoba membuat masalah lain kali, Saudara Jiang berkata kita harus membunuh mereka. Murid sekte nebula terus melakukan perjalanan ke tempat-tempat lain yang belum dikunjungi. Han Yan telah memberikan pidato dua kalimat kepada sesama muridnya dan mereka semua pergi. Hanya teman-teman Jiang Chen yang tersisa bersamanya. Jiang Chen mendekati Mo Sang dan memegang tinjunya. Terima kasih telah membantu saya hari ini. Saudara Jiang terlalu sopan. Saudara Jiang adalah teman tuan muda dan secara alami dianggap sebagai teman saya. Senang sekali bisa berteman dengan seorang jenius seperti Saudara Jiang. Mo Sang berkata sambil tersenyum. Orang-orang dari agama iblis tidak suka bertele-tele. Kebanyakan dari mereka terus terang dan tegas dalam tindakan mereka. Jiang Chen sangat menyukai orang-orang semacam ini kecuali mereka yang sangat terpesona oleh aura iblis. Orang-orang yang ganas dan kejam ini memberi Jiang Chen perasaan yang menyenangkan untuk berteman dengan mereka. Ah Nan, keluarkan ramuannya agar kita bisa membaginya di antara kita sendiri. Baiklah, ini semua milikmu. Saya tidak menginginkan mereka. Nangong Wen Tian tanpa terkendali mengambilnya dari laut kinya. Mata mereka berbinar ketika melihat tumbuhan kuno ini. Satu-satunya yang tidak memiliki minat adalah dirinya sendiri karena seluruh tubuhnya, dari atas ke bawah, sepenuhnya ditanamkan dengan efek obat. Tampaknya pria ini tidak akan tertarik dengan jamu, pil atau obat lagi selama sisa hidupnya. Juga, bahkan jika dia terus mengkonsumsi jamu ini, itu tidak akan memiliki efek lagi pada tubuhnya. Ibu, ini adalah beberapa harta karun langka. Ini mewah. Mo Sang tidak bisa membantu tetapi berkata, Kakak Mo, ambil saja apa saja yang menarik perhatianmu. Jiang Chen tersenyum. Kesannya terhadap Mo Sang cukup bagus. Jika bukan karena bantuannya hari ini, Jiang Chen perlu menggunakan potnya yang rusak untuk membunuh Yan Hui, yang akan sia-sia dan itu berarti mengungkapkan semua kartu trufnya kepada publik. Sekarang mereka berasumsi bahwa potnya yang pecah hanya bisa digunakan sekali, jika ada yang mencoba mencarinya untuk masalah, orang itu pasti akan meremehkannya. Erem bolehkah? Mo Sang tercengang karena dia tidak pernah mengira Jiang Chen begitu terus terang. Jika harta karun langka itu ditempatkan di luar, biayanya akan lebih mahal daripada sebuah kota, atau bahkan tak ternilai harganya. Sekarang, Jiang Chen ingin dia memilih. Bukankah ini terlalu menarik baginya? Mo Sang, jika kamu tidak mau, maka kita bisa membaginya sekarang. Han Yan tersenyum sementara tangannya meraih teratai merah darah. Saya menginginkannya. Saya tidak ingin menyianyikan kesempatan ini. Mo Sang tidak berusaha bersikap sopan lagi. Ini adalah kesempatan yang bagus. Jika dia terus berpura-pura sopan, itu adalah tamparan keras di wajahnya karena dia tidak akan mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Dengan sangat cepat, tumbuhan yang ditumpuk seperti bukit kecil dibagi dan diambil oleh beberapa dari mereka. Big Yellow telah mengambil sebagian besar jamu. Saat ini, dia tidak berani mengonsumsi ramuan itu karena dia takut dia tidak bisa mencerna semuanya. Dia harus menunggu sampai jamu yang dia konsumsi sebelumnya terserap sepenuhnya sebelum memakan jamu baru. Ketika saatnya tiba, dia akan bisa meningkatkan nilainya. Little Chen dan Ah Yan kalian semua belum memberitahuku apa sebenarnya nama tempat ini. Terlebih lagi, kalian terlihat sangat mendominasi, terutama Ah Yan. Anda benar-benar menjadi tuan muda sebuah agama. Cepat, ceritakan apa yang terjadi. Namong Wen Tian tidak tahan lagi. Bahkan pada awalnya, dia ingin mengajukan banyak sekali pertanyaan yang dia ingin jawab. Sampai sekarang, dia tidak tahu apa-apa tentang benua ilahi. Setelah dia keluar dari celah-celah zona spasial, dia berada di taman ramuan ini sampai hari ini, di mana mereka akhirnya bersatu kembali. Dia bahkan tidak tahu apa itu kebun herbal. Hahaha, Jiang Chen, Han Yan, dan Big Yellow tidak bisa berhenti menertawakan pertemuan sial temannya. Mereka merasa benar-benar tidak bisa berkata-kata. Meskipun demikian, mereka harus mengatakan bahwa Namong Wen Tian telah memperoleh hal paling beruntung dalam hidupnya atau dia tidak akan bisa mencapai level yang menakutkan. Jiang Chen berkultifasi dalam seni transformasi naga, Han Yan memiliki keturunan iblis ilahi kuno dan kuning besar memiliki keturunan kuda naga, Yang Chen Yu memiliki sembilan yin meridian dan Wu Ning Zhu mewarisi garis keturunan ibunya. Semua individu ini luar biasa, meninggalkan Namong Wen Tian sebagai individu paling biasa dari semuanya, tetapi dia telah mencapai kaisar pertempuran kelas ketujuh. Itu semua karena kebun herbal ini. Saat ini, tubuhnya seperti wadah obat-obatan seperti yang mereka sebut sebelumnya. Dia penuh aura obat, yang setara dengan garis keturunan berbakat yang dimiliki orang lain. Kemudian, Jiang Chen dan Han Yan memberitahu teman malam mereka semua pertemuan mereka di benua ilahi, termasuk masalah sekte nebula dan agama iblis gelap. Dia merasa sangat iri pada mereka dan ingin membenturkan kepalanya ke tanah ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia tidak terlibat dalam insiden besar dan mengguncang bumi. Dia entah bagaimana merasa bahwa hidupnya selama ini sia-sia. Ah Nan, kamu sebenarnya cukup beruntung. Tempat Anda berada saat ini disebut Gunung Kematian. Area terlarang di Domain Misterius, dan salah satu dari delapan area terlarang di Benua Ilahi. Itu hanya buka setiap 30 tahun sekali. Hari ini adalah waktu pembukaan Gunung Kematian dan itulah mengapa kami diizinkan masuk. Beruntung bagi Anda, waktu Anda datang ke sini agak dekat dengan tanggal pembukaan atau tidak ada yang akan tahu berapa lama Anda masih harus tinggal di sini. Kata Han Yan. Wajah Namong Wen Tian langsung memancarkan keringat dingin. Jika dia tinggal di kebun herbal ini selama 30 tahun, kemungkinan dia menjadi gila bukanlah hal yang mustahil lagi. Kalian berdua sangat luar biasa bersama. Salah satunya adalah Tuan Muda dan yang lainnya telah bangkit di Nebula Sekte. Ketika saya keluar, saya juga ingin mencapai sesuatu yang besar. Kata Namong Wen Tian dengan sungguh-sungguh. Oke, tumbuhan di sini telah dibersihkan sepenuhnya, tapi Gunung Kematian adalah tempat besar yang terdiri dari banyak zona spasial. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus yang biasanya tidak kita miliki, jadi kita harus menghargai kesempatan ini. Jika kita benar-benar menemukan sesuatu yang baik di bawah gunung ini, kita mungkin mengalami perubahan yang tak terbayangkan dalam tubuh kita begitu kita keluar dari gunung. Saya berharap kita masing-masing akan mengalami perubahan luar biasa, jadi kita akan bubar dari sini dan mencari potensi harta karun sendiri. Jiang Chen berkata, Kesempatan selalu merupakan representasi dari keberuntungan seseorang. Jika kami terus bersatu, tim hanya bisa mengikuti keberuntungan satu orang, membatasi peluang kami. Jika kita berpencar dan mencari harta karun secara terpisah, kita dapat mengandalkan keberuntungan kita sendiri untuk memenuhi berbagai jenis hal yang tidak terduga. Anda semua memiliki keberuntungan Anda sendiri dan jika Anda mengikuti di samping saya, keberuntungan Anda mungkin terpengaruh oleh keberuntungan saya. Kita tidak bisa pergi jauh bahkan jika kita berpisah. Semua orang mengangguk setuju atas saran Jiang Chen. Semua orang di tempat kejadian adalah seorang jenius yang mampu melindungi diri mereka sendiri. Para jenius seperti Tyran dan Zuo Ling Er awalnya memiliki keberuntungan dengan mereka. Jadi, jika mereka pergi dan mencari sendiri, mereka mungkin dapat menemukan harta karun yang sangat bagus. Akan berbeda jika mereka mengikuti Jiang Chen, keberuntungannya terlalu berlebihan dan akan sepenuhnya mengesampingkan keberuntungan orang lain. Chen kecil benar, tempat ini hanya dibuka setiap 30 tahun sekali. Ada banyak peluang untuk mendapatkan harta karun. Kita harus menelusurinya satu per satu. Han Yan setuju. Setelah itu, mereka segera terbang dari kebun ke tempat yang berbeda. Hanya Jiang Chen dan Big Yellow yang tersisa di kebun herbal. Tidak ada siang atau malam di sini, jadi mereka tidak tahu jam berapa sekarang. Namun, menilai dari saat mereka memasuki gunung kematian sampai sekarang, seharusnya sudah sehari. Masih ada orang yang masuk ke zona spasial ini tetapi pergi setelah tidak melihat harta karun. Jiang Chen dan Big Yellow mendekati bagian tengah kebun herbal. Keduanya bertukar pandang dan tersenyum. Bisakah kamu merasakan di mana tanah suci itu? Jiang Chen bertanya. Bakat bawaan Big Yellow untuk merasakan harta bahkan lebih besar dari saint terbesar. Jangan khawatir, ikuti aku. Kata Big Yellow. Dengan swash, dia menghilang dan masuk ke bawah tanah. Jiang Chen mengikutinya dengan cermat. Mereka sangat paham dengan underground safe, jadi mereka bisa bepergian ke bawah tanah dengan mudah. Seorang pria dan seekor guk-guk terus bergerak ke bawah dan mencapai kedalaman 30 meter. Di daerah ini, tanah di sekitar mereka menjadi sangat keras dan sekoko emas, penuh dengan solki. Di bawah pasti tanah suci. Tanah di sini sangat halus, hampir berubah menjadi esensinya dan penuh dengan kekuatan yuan yang bagus. Kedua mata Jiang Chen mengeluarkan sinar cahaya. Semakin rendah mereka pergi, semakin halus tanahnya. Dia tahu bahwa tanpa keraguan tanah suci pasti ada di sini. Selama dia menyerap semua esensi ini, itu akan segera menciptakan dampak besar pada senin naga buminya. Kami harus terus menggali lebih dalam, tanah suci berada di titik terendah. Hehehe. Big Yellow terkekeh. Dia selalu bersemangat dan tertarik untuk menemukan harta karun. Semakin rendah mereka pergi, semakin keras tanahnya. Gerakan mereka menjadi terbatas. Tanahnya sekeras ini karena terkena pengaruh tanah murni selama bertahun-tahun, semuanya menjadi tanah yang luar biasa. Mereka hampir sekeras baja dan melepaskan solki yang tebal, dan jika bukan karena itu tumbuhan di taman tidak akan tumbuh begitu kuat. Bahkan naga ginseng telah berkembang menjadi ginseng halus yang berakal karena tanahnya. Seharusnya tidak ada zona spasial di bawah gunung kematian yang dipenuhi dengan solki. Meskipun tanahnya sangat keras, itu bukan masalah bagi Jiang Chen dan Big Yellow. Keduanya cepat. Mereka mengebor 300 meter di bawah tanah dalam waktu yang sangat singkat. Mereka telah memasuki lapisan yang sangat dalam di bawah tanah, tanah di sana hampir tidak bisa dipecahkan dan lebih jauh di bawah bersinar dengan cahaya kemasan seolah dunia keajaiban menunggu mereka. Sepertinya tanah yang murni ini adalah harta karun yang luar biasa. Meskipun berada sangat dalam di bawah tanah, hal itu masih dapat mempengaruhi tanah di atasnya. Tapi kedalaman ini sedikit berlebihan jika kita terus menggali, kita akan segera menggali dunia bawah. Big Yellow tidak bisa membantu tetapi bergumam. Dunia bawah adalah dunia independen dan kita tidak bisa melewatinya hanya dengan menggali di bawah tanah. Tanah murni berada jauh di bawah. Jiang Chen berkata, dia dan Big Yellow seperti dua bor emas yang terus mengeluarkan suara, kakak, saat mengebor ke bawah, mereka melaju lebih dalam 50 kaki dengan sangat cepat. Di depan mereka, di sisi kiri mereka adalah zona spasial independen yang lebarnya hanya 3 meter. Tidak ada apa-apa di area ini, benar-benar berlubang. Di luar angkasa, cahaya kemasan telah terwujud dan telah dianyam menjadi jaring yang mirip dengan jaring laba-laba, mereka sangat dekat satu sama lain. Sol Qi yang menakutkan membuat mereka sulit bernapas. Tatapan Jiang Chen dan Big Yellow jatuh ke zona spasial pada saat bersamaan. Mereka melihat benda berwarna emas melayang di tengah zona spasial. Benda itu sebesar kepalan tangan, tubuhnya memancarkan cahaya kemasan dan berputar perlahan dengan sendirinya, itu terlihat benar-benar ilahi. Tanah murni Jiang Chen dan Big Yellow berteriak pada saat bersamaan. Big Yellow berkata dengan gembira, ini adalah tanah murni yang legendaris, dan sangat langka. Ini adalah harta yang tak ternilai. Item suci bumi surgawi, sangat langka dan sangat sulit didapat. Untuk sepotong kecil tanah murni untuk melepaskan kijiwa yang begitu hebat yang dapat membuat seluruh zona spasial mengembangkan perubahan besar seperti itu dan untuk memungkinkan pertumbuhan begitu banyak tumbuhan, itu benar-benar luar biasa. Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dengan emosi yang terkesan. Big Yellow mengjilat bibirnya dan sangat ingin menelan tanah murni ini. Melihat wajahnya yang bodoh, Jiang Chen dengan cepat menarik ekornya. Kenapa kamu menarik ekorku? Tuan Gug-gug tahu mainan ini memiliki lebih banyak manfaat bagi Anda daripada saya, jadi saya memilih untuk tidak memakannya. Anda mengambilnya dan menyerapnya. Big Yellow menatap Jiang Chen dengan mulut masih menggiring. Jiang Chen merasa tersentuh tentang ini. Selama ini, sebagian besar harta yang ditemukan oleh Big Yellow adalah milik Jiang Chen. Bumi adalah salah satu dari lima elemen, itu juga salah satu dasar dari seorang kultifator. Tanah murni ini adalah benda surgawi dan bumi. Siapapun yang mendapatkan tanah murni ini akan memperoleh manfaat yang tak terbatas. Jika saya harus menyerap tanah murni ini, segel naga bumi saya akan selesai. Di antara lima elemen, saya telah melengkapi api, air, dan tanah. Saya hanya tersisa dengan kayu dan emas, tetapi saya hanya membutuhkan setengah dari tanah murni untuk mengolah segel naga bumi saya. Kami akan membaginya menjadi dua, dan saya akan mulai menyempurnakannya di sini, di zona spasial kecil ini. Jiang Chen berkata, kekuatan tanah yang murni sangat besar sehingga dia tidak membutuhkan semuanya. Setengah dari tanah memiliki cukup solki untuk mengolah segel naga buminya, setengah lainnya harus diberikan kepada Big Yellow karena penemuan tanah hari ini semua karena kontribusi Big Yellow. Jika bukan karena kepekaannya yang super tajam terhadap harta, mereka tidak akan dapat menemukan tanah yang murni. Kedua telinga Big Yellow berkontraksi setelah mendengarnya. Dengan sapuan, pria ini berubah menjadi cahaya kemasan dan berlari ke zona spasial. Dia membuka mulutnya dan menggigit setengah dari tanah murni dengan suara, kaca, dan menelannya dengan suara mendengus. Jiang Chen memutar matanya setelah melihat ini. Guk-guk ini tidak akan menunjukkan peringatan apapun ketika harus makan, tetapi dia sedikit terkesan dengan gigi Big Yellow karena tanah yang murni setidaknya sepuluh kali lebih keras daripada gigi binatang biasa tetapi digigitnya begitu saja. Setelah Big Yellow menyelesaikan tanah murni, dia dengan cepat pindah ke satu sisi untuk memurnikannya secara diam-diam. Kekuatan tanah murni begitu besar sehingga jika tidak dimurnikan dengan cepat, kekuatan di dalamnya akan meledak dan tubuh akan meledak. Jiang Chen tersenyum. Semakin kuat Big Yellow, semakin bermanfaat dia baginya. Sekarang mereka memiliki begitu banyak musuh yang menunggu mereka, hal terpenting yang harus dilakukan adalah meningkatkan level kelas mereka. Big Yellow memiliki garis darah kuda naga dan memiliki kumpulan energi yang sangat kuat. Jika level nilainya meningkat, dia akan menjadi sangat menakutkan. Mungkin saja setengah dari tanah murni cukup untuk mendorong kelas Big Yellow ke Kaisar Iblis kelas 5. Jiang Chen mengambil langkah dan datang ke depan zona spasial kecil. Dia meraih sisa setengah dari tanah murni dia merasa seolah-olah barang itu beratnya ribuan pound. Jiang Chen duduk dengan menyilangkan kaki, menyetel ke kondisi optimumnya. Tanah murni ada di kedua telapak tangannya, dia mulai memurnikannya sedikit demi sedikit. Saat ini, dia berada di puncak Kaisar Pertempuran kelas 2, dan setelah dia selesai menyempurnakan, dia bisa mendorong tingkat nilainya ke puncak Kaisar Pertempuran kelas 3. Selain metamorfosis dari segel naga bumi, dia memiliki keyakinan bahwa dia akan dapat naik lebih jauh ke kelas 4. ... Istana Kebebasan dari Domain Misterius Pintu besar gunung Istana Kebebasan setara dengan yang ada di Sekte Nebula di hampir setiap aspek, baik ukuran atau skalanya. Di tengah Istana Kebebasan, ada Menara Emas yang didirikan lebih tinggi dari awan. Ini adalah area terlarang dan orang biasanya tidak diizinkan masuk. Puncak Menara Emas adalah tempat yang paling terbatas dari tempat-tempat terlarang. Ada Aula yang hanya bisa dimasuki oleh satu orang, Raja Kebebasan. Bahkan para tetua yang sangat bergensi dan ahli orang suci kecil memiliki kelayakan untuk masuk. Saat ini di Aula, ada seorang pria muda duduk di sana. Dia mengenakan jubah emas, wajahnya menunjukkan resolusi. Ada Aula kekuatan datang dari dahinya, rambutnya berwarna emas dan tubuhnya membawa Aula seorang Kaisar dari atas ke bawah. Seolah-olah dia adalah seorang Kaisar sejati yang akan menarik rasa hormat dan ketakutan orang. Di atas kepala pemuda itu, ada awan kabut putih mirip dengan udara abadi yang mengikutinya. Itulah Aula salah satu putra kesayangan Kayangan, dan itu selalu terpancar pada lelaki itu. Jika Jiang Chen ada di sini, dia tidak akan kesulitan mengenalinya. Dia adalah Nan Bei Cao. Ada macan putih yang sangat kokoh di sepanjang sisinya. Kekokohan tubuhnya bisa menandingi Big Yellow. Tidak ada satupun rambut kusut pada macan putih. Bulunya seluruhnya putih dan berkilau dengan cahaya kemasan. Di dahi macan putih, ada kata kuat, mait, yang akan menarik perhatian siapapun. Muridnya dipenuhi dengan emosi. Itu mengangkat kepalanya, menjadi sangat sombong. Itu adalah kesombongan yang datang dari tulangnya. Ini adalah harimau putih binatang ilahi, juga dikenal sebagai binatang dewa legendaris. Ia benar-benar muncul dan berjongkok di samping Nan Bei Cao, dan tampak sangat jinak dan tidak garang sama sekali. Ini adalah macan putih, meskipun hanya desain kecil kelas tiga, ia mengalahkan Nebulakit. Namun, Nan Bei Cao sama sekali tidak seperti yang dikatakan Nebulakit bahwa dia hanyalah kaisar pertempuran kelas satu. Dia sudah mencapai kaisar tempur kelas enam, pada kenyataannya, itu adalah puncak kelas. Nan Bei Cao duduk bersila di tengah aula dengan kaus kaki emas, matanya tertutup dan kinya meningkat secara acak. Di atas aula, ada singgah sana emas melayang di udara. Tahta itu sangat besar dan membawa ki yang terhormat dan perkasa. Dalam sekejap, seseorang muncul di singgah sana. Dia mengenakan jubah tempur ungu dan tampaknya berusia sekitar empat puluhan. Seluruh tubuhnya dari atas ke bawah membawa aura sein yang membuatnya lebih unggul dari siapapun. Jubah ungu ini bukan milik siapapun kecuali Freedom King. Huh, konyol. Anak berkulit kuning seperti itu berani tidak menghormatiku. Freedom King tampak sangat marah dengan sesuatu, dia menampakkan telapak tangannya di atas meja dan itu membuat suara hancur. Siapa yang bisa membuat rajaku begitu marah? Nan Becau perlahan membuka matanya. Dia bertanya dengan samar saat punggungnya menghadap ke Freedom King. Dia tidak menunjukkan tanda hormat saat berbicara dengan Freedom King. Di seluruh istana kebebasan, dia adalah satu-satunya yang berani berbicara dengan raja kebebasan sedemikian rupa. Meskipun demikian, Freedom King sepertinya tidak tersinggung dengan itu. Ada seorang jenius yang muncul di Nebula Sek, seorang jenius hanya muncul sekali setiap sepuluh ribu tahun. Dia dapat memulai kesengsaraan surgawi dan telah membunuh dua orang yang lebih tua dari saya. Dia juga tidak menghormati saya, dia benar-benar mencari kematian. Apa, dia bisa memulai kesengsaraan surgawi? Ada orang seperti itu di domain misterius, saya benar-benar ingin bertemu orang ini. Nan Becau mengernyitkan wajahnya sedikit dan bangkit dari keributan perlahan, dan berbalik menghadap Freedom King. Tentu saja, terlepas dari kenyataan bahwa dia adalah pria yang bisa memulai kesengsaraan surgawi, dia masih bukan tandingan pangeran Nan Be, dia tidak bisa dibandingkan denganmu. Pangeran Nan memiliki fisik abadi yang sejati dan mewarisi keinginan dari yang abadi, bagaimana bisa seorang manusia fana seperti Jiang Chen dibandingkan denganmu? Freedom King tersenyum. Dia tahu identitas Nan Becau. Pria ini memiliki tubuh abadi dan menjinakkan harimau putih binatang ilahi di sampingnya. Freedom King secara alami tidak berani menggurui orang seperti itu karena dia pasti akan menjadi kaisar sejati, dia tidak pernah diremehkan. Apa, Anda mengatakan bahwa pria itu bernama Jiang Chen? Nan Becau berseru. Bukan hanya mulutnya yang bergerak? Ketika dia mengingat nama ini, kedua matanya langsung menunjukkan aura kebencian dan pembunuhan yang kuat. Nama ini adalah luka terbesarnya. Siluet putih itu adalah seseorang yang harus dia singkirkan bahkan dalam mimpinya. Jiang Chen telah memberinya penghinaan yang tidak bisa dibatalkan dan itu akan mengikutinya selama sisa hidupnya. Apa, Pangeran Nan Becau tahu bahwa Jiang Chen, Freedom King tertegun saat melihat Nan Becau, dia benar-benar mengenal Jiang Chen. Kami memiliki beberapa konfrontasi di antara kami terakhir kali. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan muncul di domain misterius, sangat baik sempurna sepertinya saya tidak akan kesepian lagi di domain misterius. Kali ini saya akan memberitahu dia bahwa saya adalah keturunan surga sejati yang memiliki fisik seorang kaisar yang tidak dapat ditentang oleh siapapun. Aura pembunuh yang kuat keluar dari tubuh Nan Becau. Dia tidak perlu menebak bahwa Jiang Chen, ini adalah Jiang Chen di benua timur. Di dunia ini, tidak akan ada dua pria yang bisa memulai kesengsaraan surgawi. Jubah emas Nan Becau beriak, pupil matanya berkilauan seperti terik matahari, penuh nyala api. Aku ingin pergi ke gunung kematian untuk bertemu dengan teman lamaku lagi. Pangeran Nan Be, jangan gegabuh. Ada banyak orang yang bernama Jiang Chen, itu mungkin bukan dia. Freedom King tidak menyangka nama Jiang Chen akan membangkitkan Nan Becau. Dia telah mengenalnya lebih dari sehari dan menemukan bahwa Nan Becau adalah orang yang sangat tenang yang selalu mempertahankan ketenangannya bahkan ketika gunung runtuh di depannya. Nan Becau tidak pernah emosional di depannya. Hari ini, dia telah mengungkapkan sebagian dari emosinya setelah mendengar nama Jiang Chen. Sepertinya dia telah menderita semacam kehilangan karena Jiang Chen sehingga dia bereaksi begitu emosional. Itu pasti dia, Nan Becau yakin akan kata-katanya. Terkadang, yang paling dikhawatirkan seseorang bukanlah temannya, tetapi musuh. Misalnya, Jiang Chen dapat dengan mudah mengetahui apa niat Nan Becau di domain misterius itu. Saat Jiang Chen tahu tentang penampilannya di sini, dia tahu bahwa domain itu akan jatuh ke dalam kekacauan. Nan Becau memiliki intuisi yang sama, dia tahu bahwa jika Jiang Chen ada di domain tersebut, jalur dominasinya akan terhalang. Jika ada orang yang bisa menghalanginya untuk maju di jalannya menuju menjadi seorang kaisar, itu adalah Jiang Chen. Meskipun demikian, itu karena keberadaan mereka yang menyebabkan begitu banyak intensitas sehingga membuat jalur kultivasi mereka tidak lagi membosankan. Seperti kata pepatah, bahkan pahlawan pun menghargai musuh terbesar mereka. Namun, lorong spasial menuju gunung kematian ditutup untuk saat ini. Aku khawatir pangeran Nan Becau tidak bisa masuk sekarang. Freedom King mengerutkan kening. Jika Nan Becau ingin memasuki gunung kematian, dia harus masuk sendirian, meninggalkan macan putihnya karena itu adalah santo iblis kecil yang kuat. Jika itu masuk bersamanya ke gunung kematian, itu akan menyebabkan beberapa bencana yang tak terbayangkan di dalam. Tidak masalah. Saya memiliki fisik yang abadi dan mewarisi keinginan surga. Saya bisa pergi kemana saja. Saya memiliki cara saya untuk memasuki tempat itu. Kata Nan Becau. Dengan goyangan tubuhnya, dia menghilang sepenuhnya. Dia menuju gunung kematian sambil meninggalkan macan putih di istana kebebasan. Macan putih hanya bisa menyaksikan siluet Nan Becau yang memudar di udara saat ia terus berbaring dan tertidur. Dia bahkan tidak pernah melirik raja kebebasan, bahkan tidak sekalipun sejak awal hingga sekarang. Macan putih adalah ras sombong yang tidak akan pernah memandang siapapun di mata mereka, kecuali Nan Becau yang diakui olehnya. Titik-titik. Di dalam gunung kematian, di zona spasial yang kecil dan sempit, Jiang Chen dan Big Yellow masih dalam kondisi meditasi. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya kemasan yang membuat mereka terlihat sangat suci. Kiss mereka terus meningkat. Kekuatan tanah murni terlalu kuat. Bumi adalah salah satu dari lima elemen. Setelah Jiang Chen dan Big Yellow selesai disempurnakan, tidak hanya kenaikan kelas mereka, fisik dan yuan force mereka juga akan ditingkatkan, memberikan manfaat yang sangat besar. Ada orang yang datang ke zona spasial, mereka merasakan solki yang tidak biasa tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun yang berhubungan dengannya. Hanya ada kebun ramuan kosong yang hanya tersisa bau darah dan pertempuran ki yang tersisa di udara. Pasti ada pertempuran besar yang terjadi di sini. Lihatlah kebun jamu itu, pasti ada banyak tumbuhan di dalamnya, tapi sayangnya kita terlambat untuk itu. Mereka semua diambil oleh yang lain. Benar-benar buruk jamu itu pasti sangat berharga. Keberuntungan kita terlalu buruk. Titik-titik. Orang-orang yang masuk mengelilingi seluruh area sekali lalu pergi. Mereka tidak merasakan sesuatu yang luar biasa di sini. Adapun pertempuran berdarah yang terjadi sebelum mereka datang, itu tidak terlalu mengejutkan mereka karena mayat sudah dibawa pergi oleh murid dari dua kekuatan besar. K, K, dua suara jernih tiba-tiba dihasilkan dari tubuh Jiang Chen dan Big Yellow. Itu adalah suara kemajuan. Pada saat ini, Jiang Chen telah berhasil memadatkan seribu tanda naga dan telah mencapai kaisar pertempuran kelas tiga. Big Yellow di sisi lain, telah mendorong nilainya ke kaisar iblis kelas empat. Masing-masing dari mereka naik satu tingkat kelas, tetapi ki mereka tidak berhenti meningkat di sana dan mereka belum bangun. Manfaat yang dibawa oleh tanah murni tidak hanya itu. Garis keturunan kuda naga kuning besar menjadi lebih kuat. Kecepatan pemurniannya meningkat. Tampaknya hanya perlu satu atau dua jam untuk benar-benar memurnikan seluruh separuh tanah murni. Pada saat itu, dia pasti akan mencapai kaisar iblis kelas lima. Pada saat yang sama Jiang Chen memurnikan tanah murni, segel naga bumi dari lima elemen beredar secara otomatis. Solki yang berat dan besar mengalir melalui pembuluh darah Jiang Chen dan akhirnya ke laut kinya. Tanda naga terus terbentuk tanpa melambat. Seratus, dua ratus, tiga ratus seribu. Satu jam kemudian, Jiang Chen akhirnya menyelesaikan pemurnian tanah murni. Segel naga bumi miliknya telah selesai. Gelombang energi dari kekuatan ledakan segel naga bumi mempercepat pembentukan tanda naga hingga 46 ribu sebelum berhenti tiba-tiba. Jiang Chen berhasil maju ke kaisar tempur kelas empat. Dia telah naik dua tingkat kali ini, dari kelas dua ke kelas empat. Amplifikasi pemurnian telah membawa hasil yang tidak terduga padanya. Berdengung. Gelombang ki bergegas keluar dari tubuh Jiang Chen, menghancurkan tanah di bawahnya. Kekuatan yang hancur itu mengguncang seluruh negeri, seolah-olah ada gempa bumi yang terjadi. Honglong. Tiba-tiba, suara dalam lainnya terdengar. Tanah itu segera pecah menjadi beberapa garis. Big Yellow juga terbangun. Dia telah berhasil mencapai kaisar iblis kelas lima. Fisiknya yang seharusnya besar dan kokoh telah tumbuh setengah dari ukuran aslinya. Dia sepenuhnya ditutupi dengan bulu emas, tidak memiliki satu pun rambut berwarna campuran. Tanduk naga di tengah kepalanya tumbuh satu inci, ujung tanduk itu menyala dengan percikan api. Ki binatang ilahinya menjadi lebih intens. Di belakang Big Yellow, bayangan ilahi kuda naga bersinar terus-menerus. Bayangan itu sepenuhnya kemasan. Ada dua tanduk naga di kepalanya. Jika seseorang melihat lebih dekat, ada sesuatu yang menonjol di tengahnya, itu sebenarnya adalah tanduk ketiga. Jika situasi ini dilihat oleh seluruh ras kuda naga, mereka akan melompat dengan bersemangat. Kuda naga jenis ini hanya muncul sekali setiap puluhan ribu tahun, dan mereka akan memanggilnya raja dari raja mereka. Namun, bayangan kuda naga menghilang saat Big Yellow membuka matanya. Ciri-cirinya tetap ada dan tidak ada yang berubah selain sedikit pertambahan panjang tanduknya, ukuran tubuh dan ketinggiannya. Big Yellow memandang Jiang Chen dan melihat naga bumi yang luar biasa mengelilinginya. Ukuran naga bumi terus tumbuh lebih besar saat Ki yang menakutkan dilepaskan darinya. Munculnya naga bumi telah mengubah Jiang Chen menjadi semacam raja bawah tanah yang membuat semua Sol Ki bergegas ke arahnya. Meskipun demikian, kengerian sebenarnya adalah kekuatan penghancur naga bumi. Ini adalah teknik bertarung yang bisa memberikan damage yang cukup besar. Sialan, anak ini sudah menguasai dirinya sendiri. Big Yellow mengayunkan tubuhnya lalu meninggalkan zona spasial dan melesat ke atas. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi setelah melihat kondisi Jiang Chen saat ini. Dia baru saja mulai mengedarkan segel naga bumi. Ketika naga bumi benar-benar terkondensasi, seluruh kebun herbal di atasnya akan hancur total. Big Yellow tidak ingin kehilangan nyawanya karena itu, jadi hal yang paling masuk akal untuk dilakukan adalah meninggalkan daerah itu. Swoosh! Big Yellow mengebor jalan keluar dari tanah. Pada saat dia keluar, suara gemuruh yang mengguncang dunia terjadi di bawah tanah. Kemudian, tanah tempat kebun ramuan itu berguncang. Naga bumi yang berukuran sekitar 40 meter dibor keluar dari tanah dan berputar ke langit, dan ledakan terjadi. Itu adalah kekuatan ledakan yang tak terlukiskan yang benar-benar menghancurkan seluruh kebun herbal. Asap memenuhi atmosfer dan nyala api terlihat. Setelah itu, siluet putih terbang dari bawah. Muridnya bersinar dan rambut hitamnya menari tertiup angin seperti tuan tak tertandingi yang memandang rendah semua makhluk hidup. Dia hanya berdiri di sana, kis superior yang dilepaskan tubuhnya membuatnya tampak seperti dia adalah tuan yang lahir alami. Usaran air besar terbentuk di atas kepalanya yang lebarnya kira-kira 300 meter. Di luar tubuhnya, bayangan naga merah darah menari dan berputar-putar di sekelilingnya. Kedua tangannya penuh dengan sisik naga, itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Pria ini menjadi lebih menakutkan, teknik budidayanya sangat tidak normal. Big Yellow tidak bisa membantu mengomentari kultifasi Jiang Chen. Kekuatan tempur Jiang Chen telah berlipat ganda setelah maju ke kaisar kelas 4. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia akan bisa menyingkirkan kaisar tempur tingkat ke-7 dengan mudah. Dia bahkan memiliki kekuatan untuk berurusan dengan kaisar pertempuran kelas 8. Kemajuan Jiang Chen dan Big Yellow telah menciptakan kekacauan besar di tempat itu. Untungnya, tidak ada pembudidaya di sini atau itu akan menarik perhatian yang tidak diinginkan dari orang-orang. Zona spasial ini seperti batu loncatan spasial, setiap pembudidaya yang datang ke sini hanya akan melewatinya tanpa memeriksa tempat itu secara menyeluruh. Sekarang, tempat ini menjadi sangat damai dan tenang. Di seluruh zona spasial, hanya ada Jiang Chen dan Big Yellow. Chen kecil, bagaimana perasaanmu? Big Yellow mendatangi Jiang Chen dan bertanya, Ini lebih dari yang saya harapkan. Aku merasa pukulan milikku bisa membunuh kaisar pertempuran kelas 7. Aku bahkan bisa melawan kaisar pertempuran kelas 8. Wajah Jiang Chen menunjukkan senyuman. Dia merasa jauh lebih baik dengan kondisinya saat ini. Sayangnya, setelah saya terputus dari pencerahan, saya tidak dapat menemukannya kembali. Namun, saya merasa jika saya menyelesaikan kultifasi lima elemen, seni transformasi naga akan mengalami metamorfosis lain, membawa manfaat dan kejutan yang tak terbatas. Jiang Chen merasa bahwa pencerahan sebelumnya sia-sia, tetapi dia memiliki intuisi ketika segel naga buminya mengalami transformasi. Setelah metamorfosis seni transformasi naga, dia akan memperoleh kekuatan untuk berubah menjadi naga sungguhan. Namun, akan sangat sulit untuk menyelesaikan budidaya lima elemen segel naga tempur ini. Dia cukup beruntung menemukan tanah murni dan air murni. Sekarang, dia hanya kekurangan item untuk elemen kayu dan emas, tetapi hal-hal ini tidak dapat diperoleh dengan sengaja, itu tergantung pada keberuntungan seseorang. Ayo pergi, tempat ini sudah hancur. Setelah kita mendapatkan tanah murni, tempat ini akan dengan cepat menjadi seperti zona spasial lainnya, sunyi dan dipenuhi dengan udara pengap. Kami akan pergi ke zona spasial lain untuk mencari harta karun lainnya. Kata Big Yellow. Begitu suara Big Yellow memudar, gelombang angin yang menakutkan mulai bertiup di belakang punggungnya. Angin telah dijiwai dengan Qi yang sangat kuat. Itu berguling ke atas, membumbung ke langit dalam sekejap. Ekspresi wajah Jiang Chen dan Big Yellow berubah. Mereka dengan cepat berbalik dan melihat cahaya kemasan yang terkondensasi menjadi awan emas, pemandangan yang benar-benar ilahi. Kemudian, siluet muncul di atas awan emas. Itu adalah pria muda berjubah emas, dan rambut emasnya berkibar tertiup angin. Dia seperti dewa yang turun dari surga. Qi yang dia pancarkan bisa mengintimidasi semua orang. Nan Bei Chow, Jiang Chen dan Big Yellow berseru secara bersamaan. Mereka sangat mengenal pemuda ini. Kembali ke sekte hitam di Provinsi Qi, mereka tidak mampu sepenuhnya memusnahkan orang ini, salah satu penyesalan terbesar Jiang Chen. Ini karena dia tahu bahwa seseorang seperti Nan Bei Chow akan menemukannya di masa depan akan menimbulkan masalah lagi jika dia tidak mati. Big Yellow adalah bagian dari ras Dragon Horse, makhluk yang sangat bangga. Namun demikian, bahkan ia harus mengakui bahwa Nan Bei Chow adalah anak kesayangan dewa. Para jenius besar dari negara-negara besar sangat berbeda dengan Nan Bei Chow. Jika ada seseorang yang bisa dibandingkan dengan Jiang Chen, itu adalah Nan Bei Chow. Jiang Chen, akhirnya kita bertemu lagi. Ekspresi Nan Bei Chow tanpa emosi saat dia menatap kosong ke arah Jiang Chen. Satu-satunya petunjuk dari apa yang dirasakan adalah jejak niat membunuh di matanya. Jiang Chen takut bahwa Nan Bei Chow akan menjadi satu-satunya yang dapat dengan santai memasuki gunung kematian setelah ditutup, memungkinkannya untuk menemukan zona spasial tempat Jiang Chen berada. Nan Bei Chow, pada hari itu, kau mirip dengan guk-guk menyedihkan yang lari dengan ekor di antara kedua kakinya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan bisa menahan nafas sampai sekarang. Itu pasti membuatmu menderita. Jiang Chen menyelangkan lengannya di dadanya dan berkata dengan nada samar. Sebenarnya dia sangat terkejut. Dia bisa melihat bahwa Nan Bei Chow berada di kelas enam kaisar pertempuran. Itu sangat bervariasi dari apa yang dikatakan Nebulakit ketika dia meramalkan bahwa Nan Bei Chow adalah kaisar pertempuran kelas satu. Chen kecil, pria ini adalah kaisar tempur kelas enam. Sepertinya kita punya masalah di sini. Kata Big Yellow menggunakan divine sensenya. Dia sekarang adalah kaisar iblis kelas lima yang kuat. Jika musuh adalah kaisar pertempuran kelas enam biasa, dia akan dapat dengan mudah menyingkirkannya tanpa bantuan Jiang Chen, menggigit musuh sampai mati. Sayangnya, pria di depannya bukanlah kaisar pertempuran kelas enam biasa. Dia adalah Nan Bei Chow. Meskipun dia hanya di kelas enam, dia harus dilihat sebagai kelas delapan. Sementara Jiang Chen dan Big Yellow sedang memeriksa tingkat kekuatan musuh mereka dan perubahan lainnya, Nan Bei Chow melakukan hal yang sama dan dia sedikit terkejut dengan tingkat kekuatan Jiang Chen. Freedom King berkata bahwa kamu hanyalah kaisar pertempuran kelas dua saat kamu masuk, sepertinya kamu baru saja mencapai kaisar pertempuran kelas empat. Kecepatan kemajuan yang luar biasa akan benar-benar mengejutkan masa. Sepertinya akan sedikit sulit bagiku untuk menghancurkanmu seperti semut sekarang. Nan Bei Chow sangat sombong dalam pidatonya dan merupakan orang yang sangat tidak sabar. Dia takut Jiang Chen meskipun dia hanya memiliki basis budidaya kaisar tempur kelas empat. Hanya Jiang Chen yang bisa membuat Nan Bei Chow berbicara banyak sebelum bertarung. Dia sangat mengenal Jiang Chen dan kehebatannya. Siapapun yang menghadapi Nan Bei Chow dengan tingkat kekuatan kaisar tempur kelas empat selain Jiang Chen akan sama dengan seseorang yang melakukan bunuh diri. Orang yang kalah berani menyombongkan diri tanpa malu-malu di sini. Jika aku jadi kamu, aku akan segera mencari sudut untuk bersembunyi agar tidak dipermalukan. Big Yellow tidak pernah sopan dalam pidatonya, terutama kepada musuhnya. Huh, sungguh keajaiban bahwa gug-guk ini tidak pernah ditangkap dan direbus oleh seseorang. Nan Bei Chow membuat huh dingin. Dia memiliki kesan yang dalam terhadap Jiang Chen serta gug-guk ini. Dia tidak terburu-buru menyerang sambil terus menatap Jiang Chen, seperti dua teman lama yang mencoba mengenang masa lalu mereka. Jiang Chen, saya sudah lama tahu bahwa Anda akan datang ke benua ilahi dengan bakat Anda. Hanya saja Anda datang lebih awal dari yang saya harapkan. Awalnya saya berpikir bahwa setelah saya menaklukkan seluruh benua ilahi dan disembak oleh semua makhluk hidup, saya kemudian ingin Anda berlutut di hadapan saya dan bertobat atas dosa-dosa Anda. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu datang ke sini secepat ini. Nan Bei Chow sangat sombong, mengklaim bahwa dia akan menaklukkan seluruh benua ilahi dan disembak oleh semua makhluk hidup. Sepertinya hanya Nan Bei Chow yang bisa mengucapkan kata-kata seperti ini. Bahkan reinkarnasi dari orang suci terbesar, Jiang Chen, tidak memiliki keberanian untuk mengklaim bahwa dia akan disembak oleh semua orang. Nan Bei Chow mengolah seni surga raja dan jalan yang dia tuju adalah jalan seorang raja atau seorang kaisar. Dia adalah makhluk yang pada dasarnya sombong. Anda mencari perlindungan di Freedom Palace. Jiang Chen mengabaikan semua kata-kata sombong yang Nan Bei Chow katakan. Meski begitu, dia masih mengernyitkan alis. Dia pernah mendengar tentang Freedom King dan bisa membayangkan bahwa Nan Bei Chow sekarang berada di pihak yang sama dengannya. Nan Bei Chow pasti ingin menggunakan kekuatan istana kebebasan untuk menaklukkan seluruh domain misterius dan perlahan-lahan melahap seluruh benua sebagai cara untuk mengembangkan seni surga raja miliknya. Situasi ini mirip dengan situasi di mana Nan Bei Chow bergantung pada kekuatan Zhao Chong yang untuk mendominasi Provinsi Qi. Tentu saja, domain misterius jauh lebih besar dan tidak sebanding dengan Provinsi Qi kecil. Namun, Jiang Chen tahu bahwa Nan Bei Chow memiliki ambisi yang liar. Dia tidak akan puas hanya setelah menaklukkan sebuah domain. Sekarang setelah dia membangun kekuatannya sendiri, dia akan melakukan apa yang dia katakan menaklukkan seluruh benua ilahi. Nan Bei Chow memiliki fisik abadi dan dengan bantuan pengikutnya, macan putih, itu akan membantunya mencapai targetnya dengan cepat. Jiang Chen merasa bahwa Nan Bei Chow telah meningkat pesat karena dia telah mengalami semacam peristiwa yang menguntungkan. Mencari perlindungan, ini disebut penaklukan. Freedom King harus bergantung padaku untuk memperluas istananya. Domain misterius cepat atau lambat akan menjadi milikku. Ketika saatnya tiba, Anda sudah kehilangan kemampuan untuk menghentikan saya. Kata Nan Bei Chow, kembali ke Provinsi Qi, dia akan menjadi penakluk jika bukan karena campur tangan Jiang Chen. Jika dia berhasil menaklukkan Provinsi Qi, seni surga rajanya akan jauh lebih menakutkan sekarang. Karena kegagalan itulah kultifasi seninya sebagai raja yang kuat secara signifikan lebih sulit karena dia tidak diizinkan mengalami kegagalan di jalannya. Jiang Chen dan Big Yellow saling bertukar pandang. Tampaknya mereka telah memperoleh rahasia besar tentang Domain Misterius. Freedom King seperti Fen Tiange sebelumnya. Di bawah kendali Nan Bei Chow, dia sudah merencanakan cara melahap seluruh Domain. Namun, Jiang Chen tidak terkejut mendengar rahasia semacam ini karena dia sudah mengantisipasi bahwa Domain akan menjadi kacau saat dia mendengar tentang kehadiran Nan Bei Chow dari Nebulakit. Nan Bei Chow, kamu benar-benar seorang jenius yang memiliki tubuh abadi, dan menempuh jalan yang mulia sebagai seorang raja. Sayangnya, Anda telah bertemu saya, jadi jalan Anda tidak akan mulus lagi. Hasil percobaan Anda di Domain ini akan sama dengan yang ada di Provinsi Qi. Qi Jiang Chen gemetar. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat bertempur yang memancar. Dia tidak pernah meremehkan Nan Bei Chow, tetapi dia lebih bertekad dan percaya diri untuk menunjukkan kepada Nan Bei Chow siapa putra sejati takdir ilahi. Haha Jiang Chen, kamu benar-benar terlalu naif. Anda tidak tahu seberapa kuat saya sekarang. Akan sangat mudah bagiku untuk membunuhmu sekarang karena itu seperti menghancurkan seekor semut. Saya adalah putra sejati takdir ilahi. Saya tak terhentikan. Hari ini, saya akan memberi tahu Anda betapa kuatnya saya. Satu-satunya tujuan saya datang ke sini adalah untuk membunuh Anda, untuk mendapatkan kembali harga diri saya yang hilang. Nan Bei Chow tertawa keras. Kekalahan yang memalukan di Provinsi Qi telah menimbulkan luka yang tidak akan terlupakan selama sisa hidupnya. Cara paling efektif untuk menyembuhkan lukanya adalah dengan membunuh Jiang Chen. Setelah Jiang Chen terbunuh, pikirannya akan bebas masalah, dan noda yang menghalangi dia di jalur Monarch Heaven Art juga akan hilang sepenuhnya. Apakah begitu? Kalau begitu, kamu harus mencoba melakukan itu, dan kita akan lihat siapa yang mati. Rambut hitam Jiang Chen berkibar di udara tanpa rasa takut sedikitpun. Dia telah meningkatkan nilainya menjadi kaisar pertempuran kelas 4 dan mampu berduel dengan seseorang yang sekuat Nan Bei Chow sekarang. Sejujurnya, Jiang Chen dan Big Yellow merasa sangat beruntung menemukan tanah murni di sini. Jiang Chen tidak akan menjadi tandingan Nan Bei Chow hari ini jika dia tidak memperoleh kekuatan tanah murni. Chen kecil, dia memiliki harimau putih suci binatang suci kelas 3 dengan dia. Bukankah akan mencari kematian jika kita melawannya? Big Yellow berbicara dengan Jiang Chen secara diam-diam menggunakan Divine Sense dengan cemas. Kamu bodoh! Tidakkah kamu tahu bahwa binatang itu adalah orang suci kecil kelas 3? Bagaimana makhluk sekuat itu bisa memasuki gunung kematian? Jiang Chen melirik Big Yellow dengan kesal. Mata Big Yellow berbinar tiba-tiba ketika dia menyadari bahwa siapapun di atas kaisar pertempuran kelas 8 tidak diizinkan memasuki gunung kematian. Kalau begitu, mereka bisa menghadapi Nan Bei Chow. Big Yellow, jangan menahan kekuatanmu saat kita bertarung. Kami akan bersama-sama menyerang dengan semua yang kami punya dan memusnahkan dia di sini. Mata Jiang Chen menunjukkan kilatan pembunuh. Nan Bei Chow adalah musuh terbesarnya. Dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengalahkan atau melenyapkannya. Jiang Chen, sambut kematianmu! Raja Kidari Nan Bei Chow bergegas menuju langit. Seketika, dia menyerang dengan prestise yang tak tertandingi. Tangannya menggali ke udara, merobohkan zona spasial di dekatnya. Segel telapak tangan emas besar yang cemerlang yang tampak seperti bukit raksasa dibebankan ke Jiang Chen, menyelimuti dia. Serangan itu membawa kekuatan yang luar biasa yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan kaisar pertempuran tingkat ke-7 menjadi pati. Huh! Jiang Chen membuat huh dingin. Dia melompat ke langit dan bergegas menuju telapak tangan raksasa. Dia menjabat kedua tangannya, dan sekarang seluruhnya tertutup oleh sisik naga dan itu berubah menjadi cakar naga raksasa. Palem naga sejati yang kuat dicor, beberapa zona spasial juga dirobohkan olehnya. Dia menerjang ke depan untuk menemui telapak tangan emas, kinya setara dengan segel telapak tangan Nan Bei Chow. Seni transformasi naga terlalu menakutkan. Seni kuno dan kuno dengan 46 ribu tanda naga. Itu membuat Jiang Chen begitu kuat sehingga serangan biasanya bisa menciptakan kekuatan yang sebesar lautan, mencekik nafas para penonton. Hong Long, telapak naga sejati dan segel telapak raksasa emas bertabrakan, menghancurkan zona spasial di sekitar mereka, menyebabkannya menjadi reruntuhan. Udara terbakar, dan suara yang memekakan telinga menggetarkan seluruh zona spasial seolah-olah menerima serangan yang merusak. Jiang Chen dan Nan Bei Chow hampir tidak menerima efek serius dari serangan itu, kekuatan destruktif mereka setara sehingga tidak ada yang tampak di atas angin. Ekspresi wajah Nan Bei Chow berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jiang Chen, hanya kaisar tempur kelas empat, memiliki kekuatan tempur yang begitu hebat yang mampu menandingi miliknya. Dia merasa tidak nyaman untuk berpikir bahwa Jiang Chen dapat mempertahankan serangannya dengan defisit dua tingkat, itu adalah pukulan besar bagi kondisi mentalnya. Namun, Nan Bei Chow tidak terlalu terkejut karena ini bukan pertama kalinya dia bertemu Jiang Chen. Keduanya telah bertarung sebelumnya di Provinsi Qi. Dia tahu betul betapa menakutkannya Jiang Chen. Lawannya mampu memulai kesengsaraan surgawi. Seseorang seperti dia tidak dapat dievaluasi dengan cara yang logis. Jiang Chen, kamu mungkin kuat tapi kamu hanya kaisar tempur kelas empat. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda bisa melawan saya? Benar-benar terbelakang. Aku akan menunjukkan kekuatan sejatiku dan membunuhmu hari ini. Qi Nan Bei Chow bertenaga. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan tak terbatas seolah-olah seluruh tubuhnya telah menjadi roda matahari yang terik, bersinar terang pada segala hal. Kedua tangan Nan Bei Chow membentur udara dan semburan api hitam tercipta. Itu beriak terus-menerus, tengkorak hitam melayang di atasnya. Ini membuatnya tampak kuat. Itu hanyalah awan api tetapi memancarkan Qi yang sangat dingin. Jiang Chen, ini nether cold fire. Selain panasnya yang menyengat, ia juga membawa Qi dingin yang menyengat tulang. Setelah Anda dibakar oleh nyala api ini, Anda akan berubah menjadi bubuk halus. Ini adalah api Yin Yang. Anda tidak punya cara untuk menolaknya. Nan Bei Chow berkata sambil melihat api yang melompat di tangannya. Bermain api di depanku. Saya nenek moyang api. Tetapi karena Anda ingin memulai permainan api, saya tentu punya cara untuk berurusan dengan Anda. Nether cold fire adalah nyala api langka di mana dingin dan kegelapan ada secara bersamaan, membuatnya sangat sulit untuk dilawan. Sayangnya, terlepas dari seberapa ilahi nyala api itu, itu tetaplah nyala api. Jiang Chen mengungkapkan seringai. Nan Bei Chow ingin menggunakan nether cold fire-nya untuk membakarnya, tapi itu hanya akan terjadi dalam mimpinya. Bahkan jika itu adalah api dingin, itu tidak bisa menyimpang dari properti apinya yang bisa ditekan oleh musuh terbesarnya, air. Tentu saja, untuk nyala api seperti nether cold fire, air biasa tidak akan berguna. Namun, akan berbeda cerita jika air murni bumi surgawi digunakan. Kamu benar-benar tidak menyadari kemampuanmu sendiri. Saya akan memberi tahu Anda kekuatan nether cold fire. Nether turun dan mengambil nyawa orang yang masih hidup. Nan Bei Chow berteriak. Dia melambaikan tangannya dan nether cold fire berubah menjadi lautan api hitam, menyerbu ke arah Jiang Chen. Api hitam sangat kuat dan telah berubah menjadi tengkorak raksasa, seolah-olah raja kematian telah muncul di dunia ini, melepaskan Qi yang membuat mereka bergidik. Sialan! Pria ini kuat! Big Yellow tidak bisa membantu tetapi berkata. Tanduk naga di kepalanya berkilauan karena percikan api. Dia sedang bersiap untuk menggunakan kemampuan spesialnya yang menakutkan untuk melawan Nan Bei Chow. Dia harus melemparkan keterampilannya yang paling kuat melawan Nan Bei Chow dengan basis budidaya Kaisar Iblis kelas 5. Big Yellow, jangan serang dulu. Biar aku yang menangani ini. Anda harus pergi dan menutup seluruh zona spesial ini menggunakan formasi besar. Kita tidak bisa membiarkan dia kabur hari ini. Jiang Chen mengirim pesan tersebut ke Big Yellow menggunakan Divine Sense-nya. Dia telah memutuskan untuk membunuh Nan Bei Chow dalam pertempuran ini. Lawannya sangat kuat dan meningkat dengan kecepatan yang menakutkan. Jika dia tidak tersingkir hari ini, itu akan membawa bencana besar di masa depan. Kembali ke Provinsi Qi, Jiang Chen telah melumpuhkan setengah dari tubuh Nan Bei Chow. Cedera semacam itu cukup untuk membunuh orang biasa atau setidaknya melumpuhkan dan melumpuhkannya selama sisa hidupnya. Tetapi tidak hanya Nan Bei Chow yang pulih, dia juga telah mencapai tingkat kelas yang menakutkan dalam waktu singkat. Baik, kata Big Yellow. Dia mengerti rencana Jiang Chen. Pertempuran hari ini adalah pertarungan hidup dan mati. Dia telah menyaksikan kemampuan yang digunakan Nan Bei Chow untuk melarikan diri di Provinsi Qi. Jika mereka ingin membunuhnya hari ini, mereka harus bersiap sepenuhnya. Mengaum. Neter School mengeluarkan raungan gemetar jiwa. Ini membuka mulutnya lebar-lebar dan menerjang ke arah Jiang Chen. Segel naga air. Jiang Chen tidak takut. Dia berteriak dan naga air raksasa melesat keluar dari tubuhnya. Seekor naga air sepanjang 100 meter muncul, kinya tidak lebih lemah dari Neter Cold Fire. Itu membuat raungan yang mengguncang bumi. Kedatangannya melepaskan kidingin yang menurunkan suhu seluruh medan perang. Neter Cold Fire yang sombong merasakan kidingin yang menakutkan dari tubuh naga air. Tengkorak raksasa itu berhenti dan menampakkan wajah ketakutan seolah-olah telah bertemu dengan musuh bebuyutannya. Mengaum. Naga air tidak terlalu peduli tentang itu dan bertabrakan dengan Neter Cold Fire. Bang. Dua serangan yang sangat kuat bertabrakan, menyebabkan beberapa zona spasial dimusnahkan. Karena dampak dari air murni bumi surgawi, api dingin neter yang menakutkan dipadamkan. Naga air tidak hanya tidak berhenti, tetapi terus berlanjut ke Nan Bei Chow. Apa, Nan Bei Chow tertegun dan ekspresi wajahnya berubah drastis. Tidak ada orang lain selain dia yang tahu betapa menakutkannya Neter Cold Fire. Api itu cukup untuk membakar kaisar tempur kelas delapan, tetapi dengan mudah dipadamkan oleh Jiang Chen. Dia bisa merasakan aura dingin yang kuat dari naga air. Kedinginan semacam itu membuat seseorang merasa itu adalah hal terdingin di dunia, bahkan bisa membekukan jiwa seseorang. Meskipun demikian, itu hanya perasaan yang dia rasakan dalam hitungan detik. Bahkan jika itu masalahnya, ini tidak akan membuat Nan Bei Chow mundur. Saat naga air mencapai dia, dia memukulnya dengan roda matahari yang bertabrakan dengan naga air, menghancurkannya. Air apa ini? Nan Bei Chow bertanya. Air murni bumi surgawi, Jiang Chen tidak berusaha menyembunyikan apapun karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia percaya bahwa bahkan tanpa dia mengatakan apapun, Nan Bei Chow masih bisa menebaknya. Tidak ada air di dunia ini selain air murni bumi surgawi yang dapat memadamkan api dingin neternya. Aku tidak pernah berpikir kamu bisa mendapatkan item Sein, sepertinya aku telah meremehkanmu. Jiang Chen, saya harus mengakui bahwa Anda kuat, tetapi Anda masih akan mati oleh tangan saya. White Tiger Divine Roar, Nan Bei Chow melancarkan serangan lagi. Ki-nya meningkat lebih banyak. Tiba-tiba, ada ilusi macan putih besar di atas kepalanya. Macan putih membuka mulutnya dan meraung ke arah Jiang Chen dengan langit dan auman yang mengguncang bumi. Mengaum. Gelombang suara tak berujung menyerbu. Ini adalah kemampuan khusus dari harimau putih binatang ilahi, raungan dewa legendaris yang bisa langsung mengguncang seseorang sampai mati dengan menghancurkan semua organ internal mereka. Wajah Jiang Chen sedikit tersenyum. Dia bisa membayangkan bagaimana Nan Bei Chow mendapatkan keterampilan ini. Nan Bei Chow harus menggunakannya dengan bantuan seni surga raja. Menambah fakta bahwa dia memiliki kedekatan yang tinggi dengan macan putihnya, kekuatan dari raungan dewa harimau putih akan menjadi luar biasa. Big Yellow? Mainkan soul crunching tonemu! Jiang Chen berteriak pada Big Yellow. Big Yellow kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan muncul di hadapan Jiang Chen. Kisah orang pria dan seekor gug-gug digabungkan bersama, Jiang Chen langsung memompas semua kekuatannya ke dalam tubuh Big Yellow. Ini adalah hubungan kerjasama yang tidak dapat dijelaskan yang mengharuskan kedua individu untuk saling percaya sepenuhnya. Mereka harus membuka pikirannya dan membiarkan orang lain memasuki tubuhnya. Meskipun hubungan Big Yellow dan Jiang Chen tidak sedekat hubungan Nan Bei Chow dan White Tiger, mereka masih bisa melakukan keterampilan fusi bersama. Hubungan mereka hampir sekuat hubungan antara dua makhluk lainnya. Mengaum! Big Yellow membuat naga mengaum, itu adalah gelombang suara yang menakutkan yang membuat zona spasial bergetar dan menjadi begelombang. Ini adalah serangan yang mereka keluarkan, dan bertabrakan dengan White Tiger Divine Roar. Macan putih dan kuda naga sama-sama memiliki garis keturunan dan murni dari binatang dewa. Baik White Tiger Divine Roar dan Big Yellow Soul Crunching Toon adalah kemampuan khusus dari makhluk yang paling kuat, mereka tidak dapat dibandingkan dengan kemampuan khusus binatang biasa. Hong Long. Gelombang suara yang menakutkan berubah menjadi sabit tajam, menabrak satu sama lain dan memotong sekitar zona spasial menjadi beberapa bagian. Pertarungan yang menakutkan seperti itu pasti akan membuat seseorang menjadi ketakutan yang ekstrim. Dua gelombang suara berkelok-kelok selama beberapa menit sebelum berhenti. Kekuatan kedua gelombang suara itu setara satu sama lain, menghasilkan hasil imbang. Nan Bei Chow tampak tidak senang. Dia tidak pernah berpikir bahwa raungan dewa harimau putih dapat dipertahankan oleh lawannya dengan begitu mudah. Untuk serangan suara seperti ini, itu hanya bisa dipertahankan dengan serangan suara lainnya. Aku adalah Raja, Nan Bei Chow memberi isyarat. Tubuhnya menjadi lebih besar, ilusi di atas kepalanya berubah. Ilusi macan putih menghilang dan ilusi langit surgawi dengan matahari, bulan, dan meteor yang berputar-putar menggantikannya. Nan Bei Chow berdiri di bagian dalam langit surgawi, bersinar dengan cahaya kemasan. Dia yang memiliki tubuh Raja mengatur seluruh langit surgawi ini dan dipandang sebagai Raja Sejati. Pada saat yang sama, dia berteriak dan langit surgawi yang menakutkan menghancurkan Jiang Chen dari atas. Jumlah kekuatan yang digunakan untuk menghancurkan Jiang Chen lebih kuat daripada puluhan gunung yang ditambahkan. Lima Elemen Segel Naga Tempur Murid Jiang Chen di Sinai, serangan kuat Nan Bei Chow telah benar-benar memicu aura bertarungnya. Seketika, tiga naga dengan sifat berbeda yaitu segel naga api, segel naga air, dan segel naga bumi muncul bersamaan dan menerjang ke arah langit surgawi dari arah yang berbeda. Ini adalah pertama kalinya Jiang Chen melemparkan tiga segel naga pada saat yang sama, tampaknya hanya Nan Bei Chow yang bisa memaksanya mencapai batas kemampuannya. Mengaum mengaum mengaum! Raungan naga menggetarkan langit, lautan api diciptakan oleh kombinasi True Dragon Fire dan True Thunder Fire yang tersisa di atas kepala mereka, percikan listrik dapat dilihat dari bawah. Kekuatan air murni dan tanah murni dilepaskan dengan sempurna. Ketiga naga itu bergegas ke bagian dalam langit surgawi dan meledak. Kekuatan destruktif bertabrakan dengan matahari, bulan, dan meteor di langit surgawi. 685 Terima kasih telah menonton!